Intro Pokoknya masyur itu, Nabi menghentikan Saya rindu, saya rindu pada ikhwani Ikhwani itu seteman Persohabat pada menghentikan Alasna ikhwanaka ya Rasulullah Bukankan kita-kita ini temanmu Kamu itu sahabat saya, tapi saya rindu teman-teman saya Siapa itu ya Rasulullah Mereka iman saya Padahal tidak melihat Itu Allah lebih rindu lagi Dan Allah membanggakan hamba-hamba ini Yang tidak jelas ini semua itu Mengalahkan para malaikat Tentu dalam kontak itu, karena malaikat ketika iman Wajar iman, memang kamu tahu saya Tapi umatnya Muhammad Sudah tidak ditunggu ini Muhammad Tidak ditunggu ini kekasih saya Tapi tetap iman pada saya Lalu dengan cara apa? Dengan cara akalnya masing Saya kemarin itu baru senang sinau Kitab Tauhid Yang dikarang orang-orang yang ahli matematika Namanya Imam Amudi Imam Amudi itu pakar matematika Saya memang suka, masalah ilmu yang saya suka itu matematika Karena eksat Dia penulis matematika yang mirip aljabar Dulu diantara penemuan matematika namanya khwarism Yang menemukan apa? Aljabar angka nol itu ya Angka nol Dulu itu orang tidak tahu Kalau satu ya dua Imam Amudi ketika di depan Mungkarnagir Mungkarnagir Sebeberapa malikat penguji Itu Allah Manggil ini Kan Orang itu sukanya Ngarang usul feki sama matematika Sampai muridnya curiga Ini masuk surga Enggak guru saya Karena tidak pernah mengajar tasawwub Tidak pernah mengajar tasawwub Tidak pernah mengajar mujahadaan Soalnya dia Kalau saya menurut ibu swargo Itu akan pantes Mulai mengulangi tafsir Kalau guru tafsir Membun rokok Kalau itu tidak pantes Kalau muridnya pantes Guru itu tidak pantes Kalau guru tafsir Ya tidak mungkin Tapi kayaknya tidak Maksudnya itu Kalau sama-sama mungkin Yang bus swargo juga Mungkin Ngapain milih mungkin yang Rokok Orang penggawian Tapi muridnya juga Bisa Ya rapantes Lepun rokok Rokok Terus cilik hati Tapi lu Rapantes itu Guru Ternyata Allah itu Suka Dan ini menurut saya Sesuai hadis-hadis suhaim Meskipun tidak kontak ini Saya ulang lagi Allah itu Lebih bangga Dengan kita Ketimbang dengan malaikat Karena malaikat itu Ada normalnya Mesyur itu Kata Allah Saya ini bangga Dengan hamba-hamba saya Terus kata malaikat Dengan kita Ya Allah Karena iman kita ini Orisinal Melihat engkau langsung Tidak Bangku ini Kira iman Yang ini ngarepku Kui roh kekuatanku Roh aras Roh kursi Roh alam malakut Alam jabarut Lalu siapa? Ya para nabi Ya nabi tentu hebat Dia dapat wahyu dari saya Tapi ya itu orang-orang yang Tidak jelas Kayak sampai ini Orang-orang yang tidak jelas Tapi iman sama saya Padahal ya Tidak mengerti saya Kalau sampai kan Ngerti Allah Ngerti nabi Ngerti suarga Ngerti rokok Tapi Kalau dikati rokok Ngerti wangis Ya Allah Jangan sampai Saya masuk neraka Gue yang ini Kaya Faham Jadi Ini yang dibanggakan Allah Kalau malaikat sama nabi itu Kan normal Ya tentu Allah Sangat bangga Karena Tapi kan ada unsur normalnya Tapi ada orang yang Cara melihat Allah itu Dengan ilmu matematika Imam Amuti itu Akhirnya dipanggil Allah Ketika muridnya mimpi itu Lalu engkau Dimana guru Allah perlakuan kepada engkau Gimana penggawiannya Ngomong matematika Jadi dia itu guru matematika Tapi mulai Sulfaqih Tapi dulu guru itu Tidak digaji Tidak PNS Tidak guru-guru saja Ikhlasnya Karena tidak ingin umatnya Nabi bodoh Nah oke kan tidak Tidak ingin kamu miskin Terus mulang Jadi itu beda sekali Jadi dulu itu Dimana-mana Dulu guru itu Dulu guru itu Yang orang-orang umatnya Nabi bodoh Seperti itu guru itu Yang orang-orang umatnya Nabi bodoh Kalau itu kan tidak Mulang Kalau orang-orang umatnya Yang orang-orang miskin Akhirnya saya lihat Gaji Gaji ini kurang Ya pindah Itu adalah guru Itu pekerja Tapi itu Tapi itu Tapi itu Tidak nyolong Tapi itu Tidak Kelasnya Guru Maksudnya guru itu Ya orang yang selalu Mengajar itu guru Jadi gaji maupun Tidak gaji Kalau itu profesi Apa Tapi ya baik Imam Amudi itu Ngipi Muridnya itu Ngipi Malaikat dikumpulkan Sama Allah Terus ditanya Sama Allah Ya Amudi Kamu kok tahu Kalau saya Tuhan Dan kalau apa Kamu tahu Kalau saya satu Wakit Wakit itu satu Kan tadi Allah mengingatkan Saya ini Al-Wahidul Qohar Lihat satu Sejarah Imam Amudi Ya malai Kata Allah Hei para malaikat Kamu harus belajar Matematika Malaikat Matematika Asing Ini betul Ini kisah wali Zaman kan gak wali Jadi raro ceritanya Ini ada di kitab-kitab Dan semua wali Pasti tahu cerita itu Kalau tidak Ya tidak wali Atau wali amatir Baru latihan Ya malai Kata Allah Para malaikat Nisbatul Nisbatus Naini Ilal Wahid Wasalis Warrobe Iku Kanisbatis Naini Ilal Wahid Wal Wahid Lanisbatalah Fa'innahu Aslun Soalnya Kue Nak nggawe Ongkau Mesti Sijiloro Satu dulu Setelah satu Ada dua Ada tiga Ada empat Sampai lima Jadi Nisbatul Khomsah Ilal Wahid Awis Naini Ilal Wahid Awis Salah Al Wahid Kulun Al Khad Dinsawak Namanya Angka itu Satu Dulu Ada lima Papat Papat Telu 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 Loro Loro Siji Jadi Tidak Mungkin Far'ul Wujud Ilam Lan Nihayat Allah Itu Sepodoh Kanisbatis Naini Ilal Wahid Mau Judat Jumlah Milyatan Tetap Far'ul Wahid Cabang Malikat Tidak Jumlah Pintar Tenang Tidak 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 Matematika Tidak Tau 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 Te Tau 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 dilakukan dengan mengubah nanti Malaikat merujuk rapat ini jadi dari Malaikat merujuk jadi dia merujuk rapat merokok jadi dia merujuk dia merujuk ini kita tidak tahu Malaikat itu merujuk rapat atau tidak tapi yang jelas di cerita keramat itu Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya masyur itu, Nabi ngentikan saya rindu, saya rindu pada ikhwani ikhwani itu teman terus sahabat pada ngentikan alasna ikhwanaka ya Rasulullah bukankan kita-kita ini temanmu lah, antum as-sahabi kamu itu sahabat saya, tapi saya rindu teman-teman saya siapa itu ya Rasulullah mereka iman saya padahal tidak melihat itu Allah lebih rindu lagi dan Allah membanggakan hamba-hamba ini yang gak jelas ini semua itu mengalahkan para malaikat tentu dalam kontak itu, karena malaikat ketika iman wajar iman, memang kamu tahu saya tapi umatnya Muhammad sudah gak ditunggu nih Muhammad gak ditunggu nih kekasih saya, tapi tetap iman pada saya, lalu dengan cara apa? dengan cara akalnya masing termasuk yang ahli matematika semuanya sama far'ul wahid far'ul wahid wal aslu far'ul asli falkullu minal wahid karena semua angka masih dimulai dari satu ya sudah akhirnya malaikat seorang yang miliatan makhluk yang jumlah miliatan atusan miliatan gak ada yang mengaruhi tetap itu kb far'ul dimulai dari al-wahid karena dia ahli matematika dia berargumentasi jadi nisbatul apa isnen sampai salasah kabah itu nisbati yang siji cabangnya maksudnya asal usulnya tetap siji maksudnya banyak ulama anak gawe bergoyonan bertenan tapi ya rotok tenan rotok tenan maksudnya kita coba imani tapi kita coba imani kita bergoyonan koran dikumpulkan fatihah fatihah dikumpulkan bismillah bismillah dikumpulkan bak bak itu mergoda di nuqtotil wujud jadi aku ketak di koran minal wah nuqtotil wujud titik wujud kita tidak gambar serumit apapun mesti dimulai dari satu titik misalnya kita gambar gambar apa gambar pesawat ceblok gambar rohin keriting misalnya tetap dimulai dari titik nah titik ini disebut nuqtotil wujud apa nuqtotil wujud maka bak itu disingkat oleh ulama bi kata ulama bi karena makana wabi yakun numayakun jadi bi sebab karena makana karena saya sesuatu yang terjadi ya terjadi yang wujud ya wujud wabi yakun numayakun dan karena saya juga sesuatu yang akan wujud nanti akan berarti bak adalah nuqtotil wujud awal daripada wujud tentu maksudnya adalah Allah subhanahu Allah ini nuqtotil wujud nah kenapa kita butuh angka satu bukan angka nol karena nol itu di matematika itu ada miah sesuatu yang gak ada kalau di depan kalau di belakang gak apa-apa dihilangkan tapi kalau di depan gak bisa maksudnya nol itu gak boleh menulis satu artinya gini alam ini kadung maujud kalau alam ini kadung maujud gak boleh diciptakan oleh nol mesti diciptakan satu atau yang wujud karena gak mungkin sesuatu yang tidak wujud menciptakan yang wujud ya sudah akhirnya berarti hadihil maujudat yang jumlahnya tidak terhingga ini dimulai dari satu wujud sama angka dua tiga seterusnya dimulai dari satu maka engkau ya Allah harus satu akhirnya malekat itu taslim sekarang itu seorang ngertikan orang ini kalau takut marabuga malah diterang malah pusing nah umatnya nabi itu orang yang paling bisa berlogika terutama ulama-ulamanya karena mewarisi dari para nabi sehingga latihan sehingga pas mati ini pun benar misalnya latih saja ketika kita masih hidup normal gini kita tidak tahu cara kita hidup kita tidak tahu cara bekerjanya oksigen kita tidak pernah tahu caranya bekerjanya jantung waru-waru dan sebagainya kalau kita pengguna iya kalau tahu dengan makna tahu iya tapi tidak dengan makna memulai dan menciptakan kadang kita sok tahu wah sistem jantung gini-gini maka kalau rusak bisa diring gini-gini tapi lagi-lagi pertanyaannya sistem jantung begini-begini itu dari setelah ada apa kita yang menciptakan setelah ada kita sebetulnya hanya menyaksikan nah artinya apa zaman kita hidup pun sebetulnya tidak pernah tahu cara hidup kita sama setelah kita mati juga tidak tahu caranya kita hidup lagi berarti hidup dan mati adalah sama ketika kita hidup tidak menentukan kehidupan kita ketika kita mati juga tidak menentukan kematian kita semuanya dalam kendali ya sudah kalau kita dari tidak ada menjadi ada itu nyata berarti dari ada menjadi ada lagi pasti juga nyata disebut iman iman itu satu perangkat keyakinan yang berdasar ilmu maka saya bayangkan nanti kalau ketemu Allah itu umatnya Nabi itu paling nyaman terutama singgelam ngaji singgelam wiridan itu masih tidak cukup singgelam ngaji karena wiridan itu kan apa ya tadi ya kalau tidak ada ngajinya itu kadang melahirkan hayal makanya ulama dulu itu tidak boleh muridnya wiridan sebelum ngaji karena ilmu itu dimulai dari nadhur nadhur itu berpikir baru bisa menentukan Tuhan makanya awal wajib manusia itu kamu harus berpikir setelah makrifat baru ilmu disebut fa'lam anahu lahilail baru bakas istighfar istighfar kamu sah itu setelah tauhidnya benar tapi kalau kamu tauhidnya tidak benar lalu istighfar kan berarti bilang gini astaghfir wah saya minta ampun ya Allah terus di hatinya Allah itu tenan tak fiktif kan kacau sah kamu istighfar selama memastikan Allah adalah wajibil wujud jadi tetap jadi tetap semua itu bakdal ilmu makanya fa'lam anahu la'ilaha ilwah baru wasta hufir baru minta istighfar karena istighfar itu tidak sah sebelum benarnya kalimat tauhid yang bil ilmi dengan termasuk tadi tes-tesannya imam amuti di depan Allah s.w.t kata Allah amuti tolong malekat ajari tauhid yang jalur matematika sebagaimana kamu mengajarkan itu di dunia terus beliau jawab ya malai kata Allah nisbat usnaini wassalah sahwar rofi ilal wahid jadi kulun nisbatnya ilal wahid mau angka banyak kayak apa nisbatnya pasti ilal wahid fal wahid wal aslu yang pokok adalah satu yang lainnya itu akhirnya malekat yuk manduk manduk daripada kalau belajar menes aduk 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 suarga ribet apa aku termasuk ulama yang berjauh aku seneng matematika dan matematika Arab itu menurut saya lebih praktis daripada matematika yang program aku seneng tapi saya betul saya ini lomba ahli matematika aku menang aku menurut saya matematika Arab gampang anak aku sekolah sering juara matematika pergi matematika kelas sampai matematika aku itu praktis karena tadi kalau dalam bahasa Arab 2,5 itu rubul usur karena orang Arab itu ummi ummi itu lugu jadi dibikin tahapan caranya rubul usur 1 per 4 dari 1 per 10 jadi misalnya 1 juta diusurkan dulu berarti 100 100 dibagi 4 namanya berapa 25 berarti rubul usur 1 per 4 dari 1 per 10 jadi di 1 per 10 dulu dari 1 juta berarti berapa 100 bareng 100 1 per 4 berarti 2 25 nanti nanti kalau 10 usurnya 10 berapa 1 unsurnya 10 berapa 1 terus rubul dari 1 berarti propah 4 terus orang Arab itu divisikan jadi kalau misalnya zakat juruk antara usur kalau kamu bilang kan 1 per 20 sama 1 per 10 ya zakatnya juruk itu kan bisa 1 per 10 berarti per 100 pintal 10 pintal bisa 1 per 20 berarti berapa 5 pintal kalau orang Arab tidak bilangnya usur berarti per 100 10 berarti namanya apa usur atau nisful usur berarti berapa 5 karena usur itu 10 berarti kalau nisful usur 5 5 dalam matematika modern disebut 1 per 20 yang 10 dianggap 1 per 10 kalau orang Arab tidak usur atau nisful usur jadi misalnya 1 juta usurnya berapa 100 separohnya usur 50 berarti menurut sampai 50 1 per 2 10 yang 100 1 per 10 tapi kalau orang Arab itu karena tidak mau mikir orang Arab jadi itu bagus karena terus dibikin bertahap nanti kalau masalah yang fisik ya difisikkan misalnya gini misalnya misalnya HP ini matematika masalah matematika rohnya tak sabuk ya orang seneng tak sabuk itu tidak seneng mikir tapi akhir akhirnya itu bisa bergerb aku akhirnya dua itu semilah dua itu rapat itu tidak sanggol itu akhirat itu kecewa misalnya HP ini HP ini satu kan Kalau orang Arab itu cara berpikir gini Di bab ghanimah itu di prolimo Berarti HP ini dibayangkan dibagi lima Nah yang satu bagian ini miliknya Allah dan Rasul Ketika ini dibagi lima Satu bagian namanya apa? Seper Seper lima Ya sudah Nabi dibagi seper lima Setelah seper lima ini hilang Diambil Nabi dan Rasul Allah dan Nabi dan Rasul itu Yang sisanya kan empat Jenangnya Arba'atul Ahmas Empat dari prolimo Nah yang empat dari prolimo itu dibagi para yang ikut perang Tapi kalau di bab zakat Sesuatu itu dianggap delapan Ya sudah HP ini langsung dibagi Delapan Berarti pembagian persatunya sumun Dianggap seper delapan Nanti dibab apa lagi? Dianggap enam Ya sudah ini dibagi enam Jadi orang Arab itu cara berpikir lebih gampang Karena membayangkan sesuatu itu divisikan Apa? Caranya orang Jawa itu seperti itu Duitelo sakkarung Anaknya lima Ya di prolimo Nah anaknya enam ya di pro Enem Jadi anaknya orang orang matematika Ya goblok banget Tidak mengatasi ini Karena itu Denggap Apa yang bisa matematika? Ya lah Itu sampai tidak akan mengetes matematika Ini pengirahan Pusing Jadi ngomong tasawwub Saya ingin mengatasi mikir Saya ingin mengatasi mikir Saya ingin mengatasi Apa yang bisa matematika? Apa yang bisa matematika? Apa yang bisa matematika? Ini yang kita tahu itu digambar Hadihi nuktatul wujud Terus ada titik sitok Terus ada titik pirang-pirang Tetap nisbatu kulin nukat Semua titik ini nisbatnya tetap Ilal asli Itu titik satu Jadi orang yang ingin mengatasi Kenapa alam ini kita aslikan Dari sesuatu yang satu Yang tentu itu kita namakan Allah Karena Kayak apa gambar itu Jilinnya tetap dimulai dari satu Titik Angka sebanyak apapun Ya dimulai dari satu Ini pentingnya Jadi semua ilmu itu mengarah tahu Nah kenapa kita butuh satu? Karena tidak mungkin alam yang wujud ini Dimulai dari nol Berarti tidak dimulai dari nol Sesuatu yang tidak ada Menciptakan yang Ini gendeng bareng Ini gendeng Saya harap Tidak ada dua bat Tidak ada dua batu Kalau orang yang ingin Terus jadi Tidak ada Sampai Tidak ada Tidak ada Tidak ada Karena saya Ranti rencana jawab Ya Itu Sampai Ulama tertentu Pengheran malah Konpresentasi Tidak keren Jadi Orang Sesuatu Makom Sini-sini Guru tafsir Terus Jadi Makmudi Ini cerita orang terakhir Sampai Raksa Raksa Ngalamin Orang Ngarah Bisa Dianjuti Malaikat Saya 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 Karena Malaikat Kepengen Dikegiatan Karena Mungkarnaki Terus Kedung Nyekel Godam Masuk Masuk Nganggur Maksud Hobi Nuduk Hobi Tapi Nanti Allah Mencintai Ulama Dan Pasti Mencintai Ulama Dan Pasti Wali Para Wali Pasti Tidak Ada Ketakutan Kalau Dia Mungkar Nangkir Seperti Itu Berarti Ada Rasa Takut Padahal Wali Dijamin Tidak Takut Itu Masyur Keramatnya Imam Amudi Dia Termasuk Ulama Yang Keramat Lewat Jalur Matematika Imam Sibawa Lebih Membingungkan Malekat Ya Sama Imam Sibawa Muridnya Tanya 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 Terus Terus Masyur Tapi Malaikat Dikam Masyur Dikam Alfiya Tanya 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 Yang 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 Harus Diketahui Itu Allah Kok Nanti Ditak Dikam Cerita Wali Wali Lucu Narabi Adawiyah Malah Parah Meneng Merebuka Ya Allah Ini Habamu Siapa Lagi Zat Yang Paling Saya Kenal Yang Semua Orang Harus Kenal Malah Ini Masih Tanya Siapa Parah Wais Malah Parah Meneng Zat Sejelas Engkau Dan Zat Yang Paling Jelas Kemudian Masih Ada Yang Tanya Engkau Ini Siapa Ngangis Kecewa Wala Zat Sejelas Itu Masih Ada Yang Apa Misalnya Ini Contoh Gampang Gampang Seng Haji Tafsir Jalal Ini Mesti Raku Kabis Tak Kusbah Kusopo 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 Aneh Kusopo 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 Ya Allah Zat Sejelas Kusopo Kemudian Masih Ada Yang Banyak Itu Cerita Wali Maksud Ini Kalau Wali Apat Paham Jadi Apa Maksud Cerita Itu Tidak Benar Jadi Wali Lagi Protes Tidak Mungkin Alam Ini Pengeheran Rawek Mungkin Berarti Ngilani Kekuasaan Boca Paham Paham Ya Milih Jadi Wali Biasa Tidak Pertanyaan Mere Buka Apa Milih Latihan Wai Mungu Lima Wai Mere Buka Allah Maman Nabi Yuka Pertanyaan Ketiga Apa Pintar 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 Mere Buka Maman Nabi Yuka Imam Yuka Yang Kibla Tugas Apa Wala Wala Yang Pertanyaan Apa Mere Mere Buka Nabi Kitab Kitab Abuka Bapak Penting Cuma Untungnya Rangganggu Bapak Mu Kan Kau Jawab Nabi Ibrahim Keren Mere Bapak Aragus Dinyo Sampai Mungkar Nangkir Aman Bapak Nabi Ibrahim Mere Sampai Nabi Bapak Tambah Baca Bapak Aragus Apa Nabi 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 urutannya urutannya sedara meyakinkan memang pertanyaan malaikat itu wajib terjadi tapi tetap yakin bahwa wali-wali itu diberlakukan khusus karena menghentikan sehingga wali itu tidak punya ketakutan baik di dunia maupun di akhirat kalau gambaran mungkar nakir seperti itu berarti wali itu punya ketakutan maka cerita mungkar nakir seperti itu itu menghadapi yang umumnya orang mu'min ya kan ada yang terjadi ya tentu kan proporsional tentu Nabi Muhammad tidak mengalami itu para sohabat para wali yang tidak mengalami kalaupun ada ya prosedur jadi ngaji itu harus hatam tapi yang saya mengenang adalah hadisnya Nabi tadi saya itu rindu sama ikhwani ketika sohabat bilang bukankah kita ikhwanaka ya Rasulullah yang disebut Nabi Tuba liman ama nabi walam yaroni bejo banget wong sing iman baik aku padahal tidak melihat aku ternyata Allah juga gitu Allah membanggakan umatnya Muhammad umatnya kekasihnya Muhammad yang tidak melihat Allah langsung tapi iman kepada caranya apa ya tadi dengan sekian perangkat ilmu nisbatu senen wasalah sahwal arba'il al-malihan tetap nisbatnya pada satu asatu wal al-aslu berarti Allah al-wakidul kohar ya semuanya lah terserah semuanya mengarah pada that sing satu ini itu wajib artinya apa kalau ada teori kok Tuhan tiga atau empat atau apa itu aneh tetap nanti kalau Tuhan dua tiga yang kedua ini nisbatnya ke satu tetap ujung-ujungnya kembali ke satu al-aslu tetap satu nah satu itu ada yang mengisahakan nukototil wujud titik wujud itu yang diimplementasikan di titiknya bak mulai aku ketok naqor'an aku minna Allah tekan bismillah kok ra dimulai huruf a'in tahsin tapi dimulai bak faham ya terus kabar aku ketok naq mujizat kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai ngaji bin roh bismillah dimulai dari bak bak itu nukototil wujud titik wujud berarti bi kanamakana wabi yakunumayakum jadi wong kudu yakin subhanah wawahul wahidul kohar jadi latihan intakfuru fa'inna woha ghaniyun angkuh intakfuru lamun jadi kafir sirokab atau melakukan kekafiran sirokab ciri utama syukur fatuk minu mongkok iman sirokab yardoh mongkor sop allahu yang syukur atau yang iman bisyukunil hak lansyukun yardoh wadomih landomai hak ma'isbain serta aneh isbak berarti normal waintaskuru yardohulakum wadunihi lantampo isbak kadas kira ayah kita waintaskuru yardohulakum jadi dikira asem matsilah yang aneh itu kan hanya dua yardohulakum woyakhlud fihi muhana dikira asem mat silah mat dari domer yang aneh berapa dua ini surat furkan mesti normalnya fihi pendek tapi di surat furkan woyakhlud fihi muhana hanya dibaca panjang tersama yardohu normalnya setelah fatkah panjang tapi dibaca waintaskuru yardohulakum yardohulakum dibaca pendek lakum maring sirokabe walata jirwan noraisa nanggu ngopo nafsun awawan wazir ton ngang duso wisro ukhra yang nasib dusane awawan sing yaw wisro nafsin ukhra elatah minut keseoran nanggu ngopo nafsun yang wisro sumaira rabikum mongkon limaring pengiran sirokabe marji wukum dibali sirokabe saya cita-cita yang suarga ngajik saya bayangkan itu sampai widadari terus saya dana jadi saya ingin widadari saya bujomu saya 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 wajib dengan bu suarga mereka saya saya terobati saya saya melarut bujomu saya 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 suarga terus penderitaan ini akhirnya kapan saya saya berada di suarga rumah suarga ini berada di dirayu jadi saya berada di suarga jadi keramati wali-wali ini ada wali senang sholat sangat senang sholat bareng ditawani pengiran suarga saya tidak ada sholat kalau tidak ada saya tidak saya tidak surga saya tidak tidak suarga saya wajib sholat jadi saya tidak boleh saya saya tidak menanggap sholat saya ada saya ada panas panas di sir jadi saya senang suarga saya sampai sholat saya tb saya saya panti saya melabu melabu untuk ibadah saya tidak saya 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 tidak saya mengera saya 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 tidak ada usaha dari sisi ini kita ingin melakukan usaha apa? di kelembaraan yang kita inginkan kita ingin kita berasa sholat, perasaan rasaan kerja jadi kita sangat mudah maksudnya ada orang menurut kita, ya kulgar atau biasa tapi tidaklah ada itu, tidak banyak kita ingin untuk usaha... kita bidadari dan kelembaraan enaknya itu kita... itu makhluk. Angsal sholat saya sendiri. Jadi takohnya itu angsal sholat. Kalau mau nanti sholat, saya bayangkan warga itu tidak mengajikan Tauhid, rasanya itu berbicara. Maksudnya, sampai harus mengarah mengajikan saya. Kalau tidak ada yang berbeda dari yang mengkritik, saya akan mengayu. Mereka berbeda, pikirannya wali, orang wali itu berbeda. Saya itu punya sekian contoh wali. Saya punya kitab banyak tentang wali. Memang untuk jadi wali itu harus belajar juga kitab-kitabnya wali. Kalau mau jadi wali, maka cukup lucu. Ada wali itu mau mati itu nangis. Ditanya sama, kalau wali itu akan mengalami satu kasut, kenapa kamu nangis? Ya Allah, kalau setelah mati itu saya dikuburan, lalu bagaimana saya sholat? Saya minta satu hal, saya diberi hak sholat ketika dikuburan. Itu diantara wali yang bisa sholat dikuburan itu ada banyak. Di antaranya itu, setelah meninggal, banyak orang yang menyaksikan dia sholat dikuburan. Dan itu diantaranya, ashabu rasulillah. Karena dia nangis, ya Allah. Kiamat dikuburan, lalu ini kuburan itu apa? Maksudnya. Kencari ini anak sholat-sholat akan turun. Lalu dia wali, maka turun-turun. Ini kiamat. Nggak ngelilir, kiamat. Nggak ngelilir. Apa mana yang ngelilir, anak putunya hutangnya? Itu sumpah. Apa mana anak putunya rebutan apa? Sebenarnya kalau ada alpat, nggak paham-paham. Itu sumpah. Tidak sumpah. Tidak sumpah. Rebutan alpat yang keren. Sumpah satu peta. Itu sumpah. Lalu ada demi buju ini? Bujunya hilang. Demi buju itu hilang. Tukarannya dulur. Bujunya wahyu artis. Tukarannya dulur. Sumpah. Bujunya hilang. Demi buju ini tukarannya? Dulur. Itu warisan. Yang ada yang saksikan. Keliru. Nabi Musa. Maka kalian percaya. Kau percaya, percaya. Kalau ngajian Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi. Aku iman. Cuma cara iman dari aku itu beda. Kelasnya beda. Ya pantes beda. Guru berurusan berboda. Maksudnya kalau urusan sombong. Pantesnya beda. Kalau guru berurusan berboda. Bagaimana guru TK. Aku kadang-kadang memikir. Ketika Nabi Muhammad SAW, itu kenangannya dengan para Nabi SAW. Jadi kalau mencid aksa, ya sholat. Wataqot dam tali sholati, ya Nabi sholat. Terus kemudian Nabi diminta jadi iman. Hubungannya sholat. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Wara'aitu Musa ko iman yusolli. Tahtalka sibil ahmar. Saya melihat Musa ketika aku me'erot. Dia sholat di kuburannya. Kuburannya itu ada gundukan merah. Tahtalka sibil ahmar. Wala'kun tuhunali kala uri tukum. Kata Nabi. Kalau saya di kawasan itu, pasti kamu tak tunjukkan kuburannya Musa. Wara'aitu ko iman yusolli. Aku anggar ketemu Musa tak parani ya pas sholat. Nabi Ibrahim ya pas sholat. Jadi mereka itu bayangkan entah ini kiamat terus. Orang yang grup Musa yakin orang. Maksudnya orang. Maksudnya orang. Orang yang awal kok gak grup. Apa? Tapi orang yang berdua. Orang yang berdua. Maksudnya. Wah, pusing. Ngadep sama aku. Ribet ya. Ya tapi orang yang pantasnya aku. Ya orang yang berbeda. Orang yang berdua. Kalau orang yang berdua. Kalau orang yang berdua. Maksudnya orang yang berdua. Misalnya ini kuburan. Terserah apa-apa. Terus apa? Turu. Ngetangi. Jepulia orang kiamat. Apa yang. Apa yang. Yang ada kabar. Yang anak putu ini utangnya. Oke. Maksudnya. Anak putu tukaran. Rebutan warisan. Demi. Ibu, bucu. Ini nge-ganti. Ini nge-ganti. Yang ini dengan tidak. Apa yang ada yang berdiri. Kalau itu ada ibu-ibu. Saya nge-ganti. Lalu ada mungkin, bukan banyak. Nge-nge-nge-nge-bucu. Apa itu ganteng? Ternyata ya. Ternyata ya. Gak harga. Ternyata ada perlawanan. Ya. Bagus lah menurut saya. Supaya menghimpang. lo saokkan orang-orang duduk datang dengan senang serak. tidak mendukung merkena monitored ketakaan dan siapkan akan senang jadi banyak yang dilakukan pernah pernah petite tahun tekan berapa selalu senang dan siapkan mati mati-matian itu tidak bagus, tidak seimbang biasa yang dilakukan bener-bener kan dia warum dia sedikit tidakựcú punya perasaan yang sama supaya kita terlepas selalu mau menyendegar saya sering tidak merasa ibunya ibu, terus bucuk lu yang kewandani, wong Lanang gak kodak, yang Lanang mudah libat merasakan yang ngarepku, karena jenis tokoh kan biasa ngelapuran-lapuran kamu tak dukung, ibu ini harus berani, kurang ajar wong Lanang supaya ada perlawanan kalau enggak kan enak wong Lanang, bucuk lu kusus, saya cerewet, yang Lanang tak warai wanggur turat-turuk supaya imbang supaya wajah jauh saya atin, saya atum kalau ada keburukan harus dilawan supaya seimbang aku itu tambah tua, tambah iman nak Nabi Muhammad SAW, jadi Nabi gak mungkin, Nabi tentu gak punya trik, gak niat dikhilah, dimana-mana Nabi itu ummi, mesti lugu tapi Nabi ngerti kan, aku mikrot aku ketemu orang Nabi, sholat ini ngendur kenanganku seusia aku usul, maksudnya ngerti tenang nak pengiranku, Allah yang ngerti tenang hiburan terbaik hambanya adalah sholat, aku misalkan ini, saya bayangkan widadari itu, itu makhluk makhluk yang diciptakan makhluk apa yang iklan itu kebutuhan nafsu makhluk yang iklan itu kebutuhan nafsu masalahnya, kita itu dua rohani orang nafsu rohani kita itu mau taklukan dari apa-apa hari nanti, semangat jadi seperti bayangkan, kotor lumayan susara, terus kelong, terus aku yakin, depuis kita banyak để maka kamu bisa berguna, bisa berguna, bisa berguna, bisa berguna aku tidak boleh di kamar dan mojokkan suaraku asli tidak bisa kekauan, maka kamu bisa berguna sekarang saya berpaksa protes aku bisa bayar, saya yakin sampai dari Muhammad bin Idris, Imam Shafi'i Muhammad bin Idris, sepertinya kalau suaraku itu aku bisa berguna ada orang lebih suaraku, kemudian saya berpaksa suaraku jadi lawlam yu'min muhammad bin idris biru yadillah aku rasa nubu swargo ya apa ini swargo karena rohaninya pas diberuntak lu ngaku nubu swargo ya mergoy nyembah Allah ya ngerti swargo ya Allah orang ketemu sengduwe gimana ngonol kami ketemu itu kan widadari ya pasapasih widadari lah nak kue kan gak tau bang swanong langsung mulai kamar nak kue ngeredok kok iso rohani kita dimana yang menebus swargo ada sengduwe sengduwe terus kue raka pengen ketemu sengduwe kue midadari semua trauma dendamu kan mulanya gak kebayang mulanya wong sholah-sholah bayangannya swargo da'awahum fiyah subhanakallahumma watahiyyatum fiyah salam akhiru da'awahum alhamdulillahirroh rohbilalamin tapi nak kue kue ya swakurun in maswa peduli enakmulais bab2 hmm' pengen ketuku tolong ahahahhahöh agak hanggang terjunit itu boleh berpikir, tapi saya akan berpikir. Saya akan berpikir, tapi saya akan berpikir. Saya akan berpikir, tapi saya akan berpikir, tapi saya akan berpikir. Jadi aman. Ini dia akan menyederhkan. Ini biasa. Jadi ketawa Nabi Muhammad SAW, ini dia akan berpikir. Bagaimana Nabi cerita sejarahnya Merat? Ketemu malaikat di majid Aqsa, seperti apa? Salat. Ketemu semua salat. Wara'aitu Musa qaiman yusolli tahtaqob tahtal kasibil ahmar. Kasib itu gundukan ahmar itu kemerah-merahan. Dan sama-sama kalau ke Syurisalem itu diantara tempat yang dianggap makamnya Musa adalah ada gundukan merah. Itu ya sholat. Jadi kemana entah ini Nabi, ya sholat. Sehingga karena Nabi itu sering cerita sholat, sampai sholat Ya Allah, saya minta satu hal. Setelah saya mati nunggu kiamat itu, saya beri sholat. Jika Masyur ada suhabat lain yang main kesitu, dianggap ada yang ngurit mergede ini itu kudanan terus kesitu dianggap ada yang dianggap jubilnya yang dianggap jubilnya yang dianggap jubilnya yang dianggap mati. Jadi terus ada aira tabiin yang gitu. Koiman yusolli. Semoga sampai akhir zaman ada orang-orang punya. Karena fakta kita, fakta kita itu tidak hanya syahwaniyah. Unsur syahwat. Fakta kita ini punya rohaniyyah. Dan rohani kita pasti berontak kalau tidak ketemu Allah s.w.t. Makanya disebut orang yang terlalu dekat orang yang terlalu dekat sama Allah itu surga semua alamnya itu berbau roh. makanya dari orang yang terlalu dekat orang-orang yang terlalu dekat makanya dianggap orang yang terlalu dekat makan apel, makan durian semua makan apa? Mereka makan, 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 makan semua. S. 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 sampai itu sama ya karena lah itu bisa kalau diulang-ulang itu bisa ngamal bisa ilho jadi aku lalu bayang kerinduan kita terhadap Allah itu luar biasa karena kita punya roh kalau kita ketemu orang di rumahnya ingin ketemu yang punya tentu kita di surga ingin ketemu yang punya makanya Allah menjanjikan surga itu luar biasa karena logikanya itu kerinduan Al-Muqarrogin makanya dengan Nabi melihat Allah makanya para wali semuanya kalau kita berawali kita beratau di rumah di rumah bujah yang lalu gentos gentos itu di genti atau di permakar nah di genti berarti bujah yang bener-bener rokok terus di genti bujah yang bener-bener rokok terus di permakar ya tidak tahu ini rokok yang bener-bener rokok terus di luar biasa tapi pengirahan kunfaya itu tetap gampang tapi aslinya rokok ribet kan karena ngeringkut ke sini kan terlalu seratus persen nah aslinya ayu kan mau molest ini tidak selesai kan aslinya rokok ribet tapi Allah laku lisein itu harus dilatih ya kita tetap punya alam roh bukti gampang gini seenak-enaknya jima misalnya atau seenak-enaknya di duit apa pernah menandingi misalnya enaknya anak itu lorot terus mari makanya ada ulama ditanyakan nekmat itu apa nekmatnya punya anak itu apa jawabnya ulama itu lucu melihat dia sakit kemudian dia sembuh melihat dia hilang misalnya terus pulang artinya ulama itu mau ngomong ada nekmat yang mengalahkan jima mengalahkan hubungan intim kayak apa senengnya kamu misalnya punya ibu sakit terus sembuh punya anak sakit artinya ada nekmat rohani yang mengalahkan nekmatul jima tapi kita-kita ini terlalu bodoh pemuja jima ngomong-ngomong yang bojo nelek kan bayangnya itu widadari terus kok semua dendam artinya gini andekan ya tentu kita tidak ingin mengalami andekan kayak anak hilang atau anak lorot yang kritis terus sembuh nekmat itu menikmat kesenangan kamu melihat anak sembuh dengan nekmatul wikok atau jima itu nekmat mana kira-kira nekmat melihat anak sembuh dari koma artinya apa ada nekmat yang sebetulnya tidak ada urusan dengan biologis atau syah nah kadang-kadang kalau kita tidak punya analogi gini maksudnya nekmat suarga sholat sejak dure nekmat jima saya kan rasa bayang karena saya 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 apa saya ngomong saya 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 khawatir saya 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 paham apa bagi orang orang yang alam rukhani sholat itu di atas sampai cerita ini mungkin saya tidak saya 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 ayo ayo garwani Nabi, itu Nabi yang ingin tahajud, itu ada di kamar Sayyidah Aisyah Sayyidah Aisyah, diru yang ngarep, ayo ayo, namanya aku tidak merasa tahajud, yakin Nabi tetap dengan santainya tetap tahajud tetap mengangis, sampai kenangan Sayyidah Aisyah, nabi ngadek sikilku tak jelajarno, nabi nabi itu sujud, tak ingkret jadi Nabi yang selalu pengirannya, ngarep Sayyidah Aisyah itu terus selalu, aku juga jadi aku bertajud kok bisa seperti itu harus bergurau, harus terus bergurau jadi aku apakah itu tidak mumpung malah ada tahajud tetapi aku tetap mengganggu tetap mengganggu tapi aku ingin menerang aku, aku seperti yang menurut untuk kita kalau kita ingin sholat orang yang kedua kalau kita setuju ke wali-wali, aku bayangan, rohani saya akan terseksa ketika orang ketemu Allah, karena kita tidak hanya punya sahabat, tapi punya sekarang ini, sekarang ini kita bujo, ayo, kepingin kelon, terus pasti ku, onok kabar anakmu loro tetap kami itu beruntak, tetap ingin memastikan dapat kamar yang baik dapat pelayanan kesehatan yang tentu nekmatnya jima ini sudah terkurangi bahkan bisa saja dikansel artinya ada sekian contoh, dimana alam rohani itu mengalahkan alam just mani sama kerinduan kita pada Allah itu memaksa kita, anak orang melihat Allah di surga itu tersiksa, tidak dari sementing sementing pengiran, kalau ingin potongan ini rafah, itu terlalu kalau tidak ada analogi analogi ku kias bisa dikansi dong ya? dong? berarti sholat sik, apa kelon sik? ayo coba, sholat sik apa? ayo coba, sholat sik 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 suarga pengirahan gambar berulang-ulang ada suarga kelas umum tapi ada suarga yang gambarannya Allah mu'faroikum alamnya semuanya ada suarga yang digambar Allah jadi di surga pun nyamannya kalau baca tasbih, baca tahmid kalau saya kan masak ini suarga yang digambar ya aku istri, aku sasak jam gering-gingan tekan apa istirahat ini suarga aku ingin acara itu jadi kalau aku ingin rasih ya Allah karim, moga-moga di sepura kalau di sepura ya aku ingin lakukan ini tapi tidak ada yang di sepura moga-moga di sepura kalau tidak ada yang di amin aku ingin lakukan tapi itu ilmu ya aku cocok-cocok aku ingin lakukan kalau PPK orang alami terus ingkar itu tidak boleh ilmu harus kita terima meskipun makam kita tidak di situ tapi kita punya contoh betapa alam rohani itu penting itu tadi ada ulama ditanya nekmatnya punya anak gimana jadi nekmat tertinggi misalnya anak kuloro terus sembuh kayak apa misalnya anak kamu kritis kemudian sembuh itu ngalahkan nekmat punya alpat punya istri cantik punya apa saja artinya apa kita punya kebutuhan rohani yang terpuaskan sama kita ini rindu sama Allah yang menggaji kita ngasih uang kita ngasih riski ngasih oksige yang menfasilitasi bumi akhir kemudian kita tidak pernah ketemu di surga adalah tempat terbaik untuk zat terbaik terus diberi hak melihat makanya ketika Allah menghentikan di surga itu kamu bisa melihat Allah itu nekmat yang tidak terkirakan makanya semua ulama dan semoga aku mendapat melihat wajahmu ya Allah nah tapi aku kan alam syahwani alam ahwan syahwani trauma bucur apa wakil mangel mangel dendam maksudnya bucur melarat tagian habisin ini suarga itu tidak dendam maksudnya berakhir jambul yang ngutangi itu ketemu suarga bagaimana saya ketemu dengan apa ketemu dep kolektor dep kolektor aku dihisap juga dep kolektor dihisap yang ngutang nabayar jadi kok tertangan yang masar aku lewat ya mau nyafat tapi ngutang muda itu apa yang itu semua terus ini yang yang tidak akan berperilaku seperti ini tidak kemudian ketika dia dikasih nikmat ketika nikmat sudah dikasihkan ke dia maka dia lupa orang yang pernah dimintain maksudnya yang pernah dimintain ya itu Allah swt tapi ada sab'ah liyudillah sama apa liyudillah ya liyadillah ya liyudillah ansa bilisangin dalenawai dinil islam agama islam aku mengucapkan siroh muhammad tamad gak biar seneng-seneng siroh kufrika kufrika kufrasila masa yang sidek ebaki atau ajalika maksudnya sisa ajal silahkan seneng sesaat masanya seneng sesaat kadar ajal kamu di dunia karena umur di dunia apapun panjangnya oleh Allah disebut apa yang dikasih masanya benar-benar yang menduduk dan rokok ini dimana Mamsiuti meskipun insan itu maknanya manusia berarti manusia memasukkan orang mu'min tapi Mamsiuti menafsirkan insan disini adalah orang kafir karena yang punya perilaku melupakan Allah itu hanya orang kafir karena itu kayak jauh gemanlah di Allah jadi kayak jauh gemanlah di Allah mari perilaku itu seperti orang apa kafir aman atau orang yang memberitahu amat jadi orang yang mau aman orang yang mau aman aman aku akan menikmati ini itu yang juman maknanya sungkeman kalau ini sungkeman atau bersikap aktif bahwa itu yang dikatakan rutinitas rutinitas Tuhan. Orang yang bermalam-malam, dia sujud sama Allah. Dia takut akhirat. Dia berharap rahmatnya Allah. Bapak ada orang yang happy-happy yang kekafiran. Tentu itu tidak salah. Sama orang yang menikmati sujud. Bapak ada orang yang menikmati dugem. Tentu B. Beda. Ibadah itu harus senang. Karena di luar sana banyak yang senang. Bilmaksi. Kita harus ibadah yang senang. Harus nyaman. Harus wayar. Bapak ada orang yang menikmati. Bapak ada orang yang menikmati. jan. dan di mana yang bisa aman saya mengucapkan sirom Muhammad dan mengerti Allah dan mengerti Allah dan mengerti Allah dan mengerti Allah orang yang mengerti eksistensi Allah tentu memilih hubungannya oleh Allah untuk salat berharap orang yang mengikuti maksiat dan mengikuti kekafiran berarti orang kenal orang yang mengerti orang yang mengerti karena perilaku maksiat yang kamu mengerti itu bukti kamu itu orang jahil, orang yang tidak mengerti tapi kalau saya senang Allah senang jatuh yang paling berpengaruh di dunia ini berarti saya mengerti mereka yang mengerti, itu yang penting tapi kalau mereka mengerti Allah berarti mereka yang penting itu namanya kebodohan kita tetapi kalau kita berpengaruh seorang yang berharap, seorang yang berharap dan mereka tidak terlalu bodoh semua ini baru saja dan mereka senang, sangat senang-senang sehingga orang-orang yang mengerti sholat, meskipun pisang karena saya mengerti pisang sehingga kita berpengaruh etika, apa? jadi mereka berpengaruh sehingga mereka berpengaruh langsung membuka kamar sehingga mereka berpengaruh dan 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 mereka berpengaruh saat roh itu tidak pernah mati karena roh ini tidak pernah mati roh ini ada masalah besar dia menghadapi mongkar nangkir menghadapi macam-macam karena dia hidup nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan kalau cerita ke Jawa kalau malam apa mulai terus di kamarnya dikai rokok sehingga zaman itu senang rokok sehingga rokok sehingga dikai 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 gemblong jari senangannya bareng cokok tikus jari bayi semula lah itu yang lah kalau itu tidak dikai diarah-diarah tertentu ke atas kalau tidak senang anam duit ya dikai duit sehingga akhirnya hilang sehingga sehingga itu makanya roh itu tidak pernah selesai didiskusikan ulama ya terus ketika para ulama tafsir ketika para ulama tafsir itu taruhan pertama lafad itu hakikat itu hakikat misalnya urib itu ampegan urib itu ampegan mati itu yang tidak ampegan kita tidak tahu misalnya tarifnya mati itu ya orang-orang urib itu ada ampegan saya menjawab itu orang-orang tidak latih ilmu manteg sehingga daerah ini mati ini kalau ilmu manteg kalau dihidul khayat tidak urib itu mati itu salah mati- mati itu kalau medis itu misalnya jantungnya berhenti tapi jantungnya berhenti kemudian agama agama itu menyisakan satu fakta yang tidak terbantahkan oleh siapapun misalnya begini saya tanya orang itu kalau mati itu karena apa rohnya dijabut kan rohnya dijabut dicabut terus disebut mati lalu yang mati itu apa rohnya apa jasadnya jasadnya karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa berarti nyawa itu tidak bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita ketika diambil kita mati berarti roh kita sendiri tidak ikut mati sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati karena yang mati itu hanya jasad sebab itu zaman orang yahudi orang nasroni orang kafir mekkah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab makanya disebut selalu nakaanir roh kolir roh min amri noh rohbi jadi ini penting kalau itu sebab ini mereka tidak mati makanya kalau orang tasawuf ditanya apa mati itu ada tidak ada petualangan pengalaman cara orang tasawuf fisik kita ini problem gara-gara kita punya fisik kita jadi goblok menganggap duit penting pangkat penting terus kenal sampean penting 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 tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata tidak penting misalnya begini nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat arum oke kita goblok dulu ya oke pokoknya latihan goblok saja itu baru goblok terus pinter kok gobloknya tidak masalah sementing ini pokoknya latihan saja tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini misalnya orang benar terus ya tahu benar sampean tidak berbeda ya uang mati itu berarti dicabut rohnya terus roh sendiri mati enggak enggak berarti dalam konteks ini orang yang mati sahid apalagi para nabi itu mati enggak enggak sehingga istilahnya Allah orang yang mati sahid ya enggak mati para nabi ya enggak mati sebetulnya kita pun yang fasek itu ya enggak mati cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk dikekang oleh malaikat dipelindes dipenjara sehingga gak iso berkeliaran itu anak para nabi iso jalan-jalan maksudnya masyur kali nabi ngentikan ketika beliau mau mau kabundet itu sohabat mau nangis jadi nabi malah dawe ringan malah apa cuma aku enggak mati kok gitu ya rasulullah masyur itu hadisnya itu maksudnya akan mentradisikan satu sunnah yang bisa anda tiru ya sunnah caranya sholat sunnah caranya zakat sunnah caranya berperadaban dengan istri dengan tetangga macam-macam sunnah disini artinya bukan sunnah masyur yang wali aneh wajib tadi berlaku 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 terus mau kabundet ya rasulullah gimana tapi aku mau kabundet itu jajar pengiran terus jadi nabi mau kabundet aku muci pengiran mau kabundet mau kabundet sampai para pengiran tak jalan 10 ini tidak berlaku terus berlaku setelah ini bakat ada yang jalan 10 nah saat ini aku lah yurib aku misalnya mati itu lah yurib tapi kan tidak berlaku jalan-jalan berlaku berlaku malika terus panjang ini sampai butuh apa apa yang dibaca itu ada yang dibaca ada yang dibaca gak belajar udah beda beda gak boleh membaca kitab itu beda beda beneran membunuk apa tidak membunuk warga eh maksudnya beneran membunuk atau tidak membunuk warga disini jelas membunuk kalau disivida berarti sepeda banget tidak membunuk sangking yakini apa disivida tidak ada kitab-kitab ini itu madhab malik ya jadi sampai jodhara ini memang dalam madhab imam malik itu ada atakoh kuburuh atakoh itu merdeka nao mayit utawi tiang sangking rokok itu dulu awal ijazahnya itu kalau enggak salah itu 12.000 kuluh di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 oh itu bagus itu peningkatan semua itu nanti beli orang kegembi kalau anaknya jagungnya dihitung sitok-sitok dan saya lihat kerawuk kalau balik-balik diudang ratu teko karena ini wos kita orang meyakinkan kerawuk nah itu mungkin benar ya artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal berarti ya masih menerima doa kita masih ada muasolah sambung dengan kita sehingga itu yang diceritakan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika me'rod rasulullah ketika me'rod itu di hamuah hadith sokhai seolah lagi di semua hadith sokhai nabi itu ketemu para nabi enggak ketemu karena bagi apa-apa enggak enggak masalah dia masih punya sentimen ya layaknya orang hidup ya ada sentimen berhubung nabi ya saudara ini khasut ya itu sentimen Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris ketemu Nabi Adam terus ketemu Nabi Musa Nabi Isa terus macam-macam dan segera ketemu Nabi Nuh dalam sumacara itu saya menurut saya untuk jari bedoh madhhab karena itu tadi sudah jadi ulama ya lu jujum nabi Muhammad kenapa ketemu Nabi Nuh jari bedoh madhhab jadi ya tadi enggak perlu karena kalau Nabi Nuh itu kemudian ada faibah di malam mati kalau kamu mencet nah nabi muhammad ada faibah di malam mati kalau Nabi Muhammad ada faibah di malam mati bisa lebih selesai sepuh berhubung bersama nabi itu kita ketemu jadi ulama akan maksudnya rebah-nebah orang itu kedawa kanji nabi ini apa Yang karuan dawe Nabi itu begini Sampai ceritanya Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim Musa, Ibrahim, Idris, Isa Adam Ini juga tidak ada sentimen Masyur itu Nabi Musa Ketika Nabi Muhammad diwajibkan Sholat 50 rakaat Nabi Ibrahim diam Padahal mengikuti Ibrahim ini Ibrahim paling tinggi di langit 6 Musa 5 Harusnya kan Ibrahim komen Tapi Ibrahim bukan komen Ya, makanya Bermunggah ke langit ya tenang ya Nabi Ibrahim Kan dari sana Wajib sholat sekat ya Nabi Ibrahim Ya, cara Nabi Ibrahim pengirahan ngutus Dipikir, tidak perlu di komen Nabi Musa komen Dan itu melecehkan kita Apa sholat sekat? Umatku yang benar, orang kuat Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang Cara aku jadi Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu Nabi yang Meskipun Abdul Kholki Tapi kan Junior Ya, orang bantah Terima kasih Nabi Muhammad tidak bantah Betul, umatku Tapi Nabi Muhammad itu tidak senang debat Karena punya akhlak Terima kasih Nabi Muhammad itu 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 Musa jelas Nabi Muhammad itu Umatku yang kuat Uatku ini Umatku Seakan-akan kan Karena umat dia tidak kuat Selainnya pasti lebih Tidak kuat Padahal tidak juga Karena aku senang Tidak ada saya Yaitu Al-Zainal Abidin Sholat sedihnya Saya urakaat Berat-berat Nabi Muhammad itu Tidak keliru Jadi siapa Saya keterakaat Terakuat Aku di umat Ali Zainal Abidin Sedihnya Saya urakaat Kalau kita nanti Sholat sedihnya Tolong atas urakaat Pisanlah tahu Paling tidak Nabi Muhammad itu Kalau kita nanti Tapi mau tahu Jokong terus Tidak keliru Itu kian-kian kuno Nah Ramadan Sekarang kuat Terakhir kan Terlut dikir Itu masih waras Bunga Sekarang terlut dikir Tidak terlut dikir Terlut standar 12 2 Amatir Wah Itu tidak Murah Tidak Terlut standar Telulas Telulas Itu terlut Terlut Setiap 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 beriwaya itu rohlas ya, rohlas itu berarti 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 terlulik berarti terlulik 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 tiga-tiga, tambah berapa? 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 itu namanya sentimen ya boleh, nabi sentimen boleh nabi juga manusia boleh boleh punya sentimen akhirnya dituruti 5 waktu berarti kanten bintun itu lah itulah nah yang ada sentimen itu begini lalu nabi Musa aku nangis nabi Muhammad Smedun aku nangis aku nangis saya nangis ya Allah saya itu tidak mengira ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas diatas saya dia tidak terima kelasnya dilewati makanya nabi ya karena punya roh roh itu ada sentimen orang seperti aku yang ada wali kutub yang ada wali-wali mending aku ngerokok kita kan tidak punya sentimen itu tidak baik dalam kehidupan orang kalau tidak punya sentimen makanya nabi Musa itu terkenal nabi paling sering mensomasi nabi Muhammad makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya oh sering gerutu tapi lucunya pengirannya seneng nabi Musa dan itu tidak bisa ditiru masyur itu karena ketika dia ngerutu terus mau ngomong sendiri ngerutu khidda itu ngerutu bahasa harapnya khidda khidda ngomongan yang tajam ngerutu nabi Muhammad tanya sama Jibril ya Jibril kenapa Allah tidak tersinggung ketika Musa lah ngerutu terus sampai Jibril dia mengalami khidda pengirannya mengalami seperti ini jadi dia dibarnya dan itu tidak cerita Isra Iliad itu cerita-cerita yang masih dihadis ini tidak cerita Isra Iliad cerita-cerita masih dihadis Soeh makanya gerutu itu ya boleh berengkel itu ya boleh asal proporsional berengkel itu ya boleh asal proporsional itu Siji syaratnya saya yakin saya kasihnya pengirahan problemnya itu saya kasihnya pengirahan Musa itu tidak terima contoh paling masjur itu tadi Musa kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabarin kaum akan aniin tidak itu tidak 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 terima kasih kawasan Mesir itu yang besar ini itu nabi Musa yang mengajak waktara Musa kau mahu sab'ina rojulal limikotina 70 orang pilihan ya itu orang-orang santri pilihan yang pilihan jadi singkat cerita Nabi Musa tidak sebabnya umat-umat sebabnya umatnya yang ditunggu mereka tidak tidak sebab ketemu pengiran kita tidak bisa percaya kalau tidak melihat Allah sendiri gendenan pengiran yang tersinggung orang-orang nabi kok kecangkemban jauh nabi orang-orang pengiran mati bareng mati nabi Musa malah lucu ya Allah tiang bertumpukan yang tidak jadi seksi seksi sepuluh sepuluh itu akhirnya pengiran ini dikomplet Nabi Musa jadi nabi sering gremang sering komplen pengiran Nabi Musa tapi pengiran senang kekasihnya benar wajah itu itu yang keliru-keliru itu benar wajah tapi tidak kekasihnya benar wajah tapi tidak kekasihnya pengiran itu pengiru ada wali ada di shalat itu wali mudah pada pemerintah yang terserah yang terserah yang terserah yang terserah itu jadi yang terserah yang terserah baru kayak sopan rawani kok ngarep itu merosok jadi yang seneng sop awal yang pede-pede hahaha tapi jenet lagi itu ilmu kalau ngetros kemune sop awal gak sunat dari gusbah sesat kayak ngomong-ngomong sembrono maksudnya kabai ada ilmu ini karena kalau gak sholat kok gurih itu ada ilmu ini mereka gak ngarep 5 metredak faktornya jadi ada wali mereka sholat kok gurih ini astahsi minawak itu disini dari pangeran kalau aku yang atadhan nasubidunup aku orang bersih kok sholat kok nger kalau ngaji aku ya bolak-balik aja mau ngaji afdol paling soft paling api soft awal terus maksudnya soft awal maksudnya gurih itu ya ilmu gak gurih itu ya ilmu sekarang ada ilmu ini raja ma'ah itu raja ilmu ini itu raja ilmu ini ilmu ini belas itu jadi wali itu macam-macam paham ya terus Nabi Musa ini kalau ngomong itu ada yang berlaku-laku kalau kita ada yang berlaku-laku tapi Nabi kekasihnya pangeran masyur atuhliku Nabi ma fa'alas sufaha'u minna jadi itu disuruhnya robbilau syikta ahlaktahum minqoblu wa'iyah nak mereka aja dengan sambar berdek perkara ini salah menisanku loh jadi gak nabi-nabi inan jadi nabi orang diorang andalah menisanku panah patah ini jadi itu terus baris ke nabi-nabi inan terus atuhliku Nabi ma fa'alas sufaha'u minna kalau diorang yang goblok liru jinan pertimbang nombarno rampun wong goblok wa'iyah laku singta'nur mwong goblok aku barno wa'iyah wong goblok kalau dipertimbang kalau diorang ngomong pahpok keliru jinan kalau diorang goblok jadi nabi Musa itu atuhliku bima fa'alas sufaha'u minna atuhliku untuk kerusak panjena dengan kita bima fa'alas sufaha'u minna jadi mulanya juga geman gitu yang ini aku sok pintar kalau pengeran itu cara pandang itu apa ya sering di luar dugaan kita nabi Musa yang koyok ngono ya kekasihnya pengeran mandal gremeng terus tapi baru kayak nabi kekasihnya pengeran gremeng jadi rahmat kalau nabi Muhammad shalat sekat rokaat disuduh lima nganti panggung wkb riwayat nganti panggung kalau pengeran nyuduhannya mau lima papat lima disuduh lima batang pulau pas nganti songo itu batang pulau lima lupas karek lima nabi Musa lagi usul ke nyuduhnya wah itu cara kesampaian juz jadi sekarang lima kan patang kan sekat mari Mustafa matematika seket dikurangi lima peng songo karek berobus leo sekat lima peng sepulau kan sekat berarti nak peng songo itu ujek ujek lima lah ha 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 kok kakut Mustafa sekat seket di sudut lima lima peng songo karek karek lima karek lima nabi Muhammad itu bola balik peng songo mereka mau disuduhnya pengeran ya mau terakhir lima itu nabi Musa maturna itu pengeran dawek ujari nabi Musa ujari nabi Musa ujari rakuwa teman teman ujari keringanan terus nabi Muhammad wah wisi isin karek lima karek lima karek lima karek lima karek lima kan entah itu yang saya lola usul itu maksudnya meniksa tapi meniksa kan lucu kalau bumi juga ada dan nampau sholat sepuluhnya rasidu kan malah malah raku-karuan kan jadi benar-benar mengerti malah ini mau nipu ureb itu jawab ini ureb itu orang mati makanya gak ada aliran manapun di islam ini yang mengungkiri kalau doa itu sampai mayit meskipun ada yang mengkritik tahlil mengkritik mitung tinani mayit oke gak apa-apa ada yang kritik bagus bagaimanapun ada support ada kompetisi ada identitas tapi kalau meyakini doa gak sampai mayit itu gak ada dalam firqoh ulama manapun meskipun ada yang kritik kefiahnya misalnya kefiah tahlil itu tidak masalah ada yang kritik tapi kalau mengatakan doa gak sampai mayit itu salah besar karena gak ada firqoh pun di seluruh dunia termasuk binbas sekalipun yang meyakini doa itu gak sampai mayit semuanya itu sepakat sampai mayit karena doa itu diajarkan oleh nabi ibrahim nabi muhammad kabeh dungo rabbanau firli wali walidayah saat rusih walil mu'minin wastaghfir lidam pika walil mu'minin wal mu'minat ketika orang sudah mati ada karena tadi logikanya gampang yang mati itu jasad roh itu gak pernah mati karena roh ini gak pernah mati roh ini ada masalah besar dia ngadepi mongkar nangkir ngadepi macam-macam karena dia hidup nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan kayak cerita ke jawa malam apa mulai terus kamarnya dikai rokok waktu zaman itu senang rokok raya rokok dikai 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 maka roh itu gak pernah selesai didiskusikan ulama ada mengatakan roh itu apa, ada mengatakan roh apa tapi apapun itu, istilah Quran memang roh itu tidak makhluk disebut kulir rohu min amri robbi, itu kan jelimet jadi begini kalau terang, tapi sudah salah faham Allah itu punya dua istilah, ada ala lahul khulku wal amru, ada khulku, kayak langit bumi yang fisik, itu khulku ada amr makanya istilahnya Quran itu ala lahul khulku wal amr ada khulku, ada amr dan roh itu kategorinya ada khulku tapi, amr, yang disebut kulir rohu min amri robbi amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr, fisik caranya memahami biasanya gampang, kiriwayanya faham, menarung wajah faham, cepat faham, caranya biaya mati nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh nah ini yang nabi kadang ngertikan anna suniamun wa idhamatu intabahu manusia yang sekarang ini kakekatnya tidur nanti kalau mati baru bangun ngelilir, intabahu bangun contoh gampang begini ini contoh paling gampang saya ini bahak nganggap duit ku penting makanya siswa ya bayar anak mondok, bayar SPP nganggap duit ku penting oke, besok saya butuh uang 1 juta saya nganggap uang itu penting ternyata di loh mahfud saya di tektir nanti itu mati jam 11 mati atau andekan anak saya gak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah caranya Allah yang penting asal jik sholah caranya masalah kita nganggap masalah enggak, kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggap isolahnya caranya Allah masalah asal sholikha bagi Allah kan enggak enggak masalah sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah bareng saya mati tenang, ngerti anak emiku gara-gara sholat ditulis min ahli jana orang-orang sarat sekolah atau orang sekolah akhirnya ini akhirat ngerti jika boleh sekolah itu gak penting tapi saya terus nol jadi saya mau ceriho gak mati saya ngerti saya ini nganggap sujud tidak penting seperti ini kayak notol ayam sarset-sarset terus ber tapi nak ngitung duit berber tapi saya sampai nak mati ngerti diumum ada pengiran orang yang senang duit merokok yang senang sujud suaraku terus saya sadar kusti juga boleh penting sujud dibang duit mana yang ada yang bisa ini jadi lho yang ada itu harus disik ngawur ini yang ada orang-orang yang ada yang ada yang ada dari orang sujud dari orang tukang boleh duit ngakas ngawur nah dalam konteks ini itu manusia sekarang itu bodoh pintar makanya rasa susah ini bodoh tak jamin sampai nak mati itu musikku nasib pengiran pas pinter pas waya yang melebu merokok itu perkara itu disebut alha kumut takasur khat tajur tumul makofi kalau kalau tak alamun semua kalau tak alamun kalau tak alamun ilmal yakin pas ilmal yakin pas tidak terlalu naljahim pas dibuka pengiran itu itu hakikat itu di di setiap sidik boleh duit lagi mau tasbe sidik mau jual gungan suwengi mau tasbe mau peng teluk itu orang-orang berpengiran kewangan konco nanti direwangi umbal 1 juta mau kangen konco masalah lorah tahu kangen medjid di umbali 1 juta lorah nanti ngeke duit medjid anggap kangen medjid kadang kangen konco biaya 1 juta sekali-kali kangen medjid tidak biaya ngiling ngiling lorah seneng umroh orang 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 di duit kangen nabi biaya 4 likur juta kadang kangen konco kangen penting-penting berpengar rioni bareng santri rioni bareng aduh kocer SMA itu sobat kita konek kabe pengeran tapi kalau orang ngaram tidak 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 terkendali tidak nangkep kabar skrim viral benar makanya hidup ini masalah justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh kenal pejabat penting di duit penting koneksi banyak coro pengiran penting yang pengiran itu mergoy itu yang panen akhirat itu tidak gunanya tapi rome itu 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 kadang itu kecewa itu 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 khasim khasim al-junaidhi ini murid ribuan ketika dia meninggal ditanya di mimpi muridnya tanya apa yang manfaati bagi engkau khasim murid saya semuanya tidak ada gunanya saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya semua rata-rata 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 rata 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 kecil bukan rata semua santri saya semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua ada gunanya adalah rukuk rukuk saya kecil ketika waktu sahur tapi sekarang orang lebih senang pengaruh enak jadi gede pengajian wak yang meng ucap wak nanti urusan singgit may itu penting buddh saya pengaruh saya berada ada orang orang dekat berada berada penting ada pengiran tidak laper saya laper saja tidak laper saja saya 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 aku mau ngaji, seharusnya ngalim sama anak aku mau ngaji sama masalah, tidak seperti itu tapi aku mikir aku ingin dunia terbalik tapi jadi orang sobat itu pinter nah mulanya orang kafir, sobat itu ada yang menyebabkan ini, kenapa dia ada yang membunuh rokok, wakilu laukuna, nasmau, au naktilu makuna, jadi umpoh morien aku pinter, jadi ahlin rokok, berarti orang kafir seperti itu, goblok, sobat itu pinter jadi aku pinter, pinter banget jadi saya pikir aku ingin ngelem atau ngelem mobil, seri mobil terbaru, itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras wah mobil ini bagus, serinya gini, hape ini begini, itu bisa satu kuras pas ngelem pengeran, mengedok, sengajat lombok pengeran, sengajat lombok nyifati HP, sengajat lombok 10 menit rabar nyifati pengeran, sengajat lombok sengajat lombok terbaru, kira-kira jenis ini cara nabi ini aku tidak merahkan untung nabi ini, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam api aneh raka ruwan, itu api disafahati bagaimana yang gendong-gendong itu malah sampai nabi dikali solusinya, ini kalau wiridhani, subhanallah bihamdi, adadakul sepoknya saya mau suci sejumlah makhluknya jadi kalau keliru-keliru lah sepoknya tahu ini, adadakul sepoknya kita ulangi, itu saya solusinya hahaha jadi kalau menguji kurang-kurangnya, sudah tahu subhanallah wabihamdi, adadakul sepoknya sepoknya itu luar biasa sepoknya normalnya itu sepoknya warga sepoknya warga itu sepoknya warga itu sepoknya warga itu sepoknya makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang pikiran kita sekarang justru karena kita hidup, kita menjadi bah berdungan kebojo penting duit penting, komunitas penting padahal yang penting tentu Allah s.w.t tapi kan wafian, untungnya Allah wafian kemergawai ya dibarno kebojo ya dibarno butuh koneksi penjabat ya dibarno bukan presiden Amerika orang terkuat di dunia sepoknya dibarno nyatanya ya mati sepoknya terkuat ukuran kuat itu apa coba misalnya ukuran kuat itu kasil kajati apa mereka punya cita-cita semuanya kasil tidak juga mereka menguasai dunia ya musuhnya kalau ukuran kuat tidak mati presiden itu ya mati kan sebenarnya tidak pernah benar istilah yang terkuat tapi pengenanya dibarno tapi seperti itu yang akhirat ilmu itu kelihatan semua kamu tidak akan muci orang kafir kalau mereka muci wani isok yang menguji pengeran wani sore yang menguji pengeran yang disebut yang wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah kalau wani isok kita temawan kekuasaan yang jenengan wani sore yang amsenah wa amsalmulku lillah tapi orang-orang yang ingin ini serapah orang-orang yang ada sekolah ini serapah orang-orang yang ingin ini jawabatan itu penting, uang itu penting uang kafir tidak ada duit penting rukanya di pulang jadi zeddi lontek mereka mengerti duit itu penting copet ngantin copet itu mereka mengerti duit itu penting kalau kalau wiki kekaki mereka di duit itu penting selalu memang ada yang lontek, lebih copet paham tidak? anda paham bisa, biasa mau lontek mengerti likti, mereka ngerti kalau duit penting, copet nganti jadi jg copet mereka ngerti dengan duit terus wiki kekaki, kalau mau ngomong duit itu penting wiki kekaki, ilmu yang itu di sini aku kembaranya aja aku mau menikmati tajut aku penting apa ini adalah usul dari Allah orang lainnya aku dicompat ngomong orang lainnya aku dhukiyya mulanya dari Imam Ghazali latafrah biilmin yang yastarikum maakal fusak wal kufar aku mau nanya ilmu yang akan berhasil berhasil kalau dia ngomong ilmu apa makan penting bujo penting duit penting yang akan berhasil 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 apa apa itu yang akan melatangkannya yang akan melehat yang akan melatangkannya ngomong, tapi mau lakoni tapi bawa orang roh mereka mau roh kembar makanya tak anggap imam wazali itu ulama yang luar biasa, dia ini merovokasi uang nanti jadi jagaman senang ilmu senang nikmat yang yastariku maakal fusa jadi ini mending ngomong duit penting saya tak tahu, copet nganti nyopet ngerti apa? duit penting koruptor nganti korupsi ngerti duit penting lonteng nganti nganti lonteng ngerti lonteng ngerti ada duit terus dia dikiai gak tafsir jalanan, gudik bisa terus ngomong, duit itu penting keliru, itu penting yang bantau mau ngambil sopoh, ngomong ada duit yang ngomong-ngomong, ya ngomong ke hiburan tapi kita coba terus penting mana siyuhud mereka merasa alam, mereka merasakan sebenarnya sepoknya menengah sebenarnya sepoknya menengah tapi kalau aku mau ngelengahkan pokoknya saat ini aku mati jimben itu udah kalau tidak cerok ilmu hakikat saat ini malah mati jimben udah kalau Allah buka tutup-tutupi hakikat ini aku jimben tidak mati faka syafna angka hito akka faba sarukal yaumah hati ini kata ulama yang senang mati kalau dia anggap mati aku menuju alam hakikat jadi ini masyur ini jalan lalu di rumah sampai mati murid itu udah bangis dia mati murid bentuk murid goblok kalau ini ketemu kekasih malah ditangisi murid kok ditangisi saya ini lama sekali tersiksa dengan wadatnya dunia saya lama tersiksa dengan dunia pas sampai ketemu kekasih aku malah ditangisi murid bentuk ayo nang nari nari akhirnya muridnya mulanya dari tarian rumi itu ditarik pas gurunya mati supaya jajal rapopo gak nanti agak kalau nanti agak nanti agak tapi mazhab seperti itu ya ada sini mazhab itu jalan lalu aruh kajian nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga mengajarkan seperti itu kalau nanti ya Allah jadikan hari-hariku baik dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu enggak apa itu hari terbaikku adalah saat ketemu enggak apa itu makanya ini rasulullah luar biasa yang dimati ada ilmu yang wani mati ada ilmu saya rasa ilmu ilmu tidak boleh mati pokoknya enggak boleh tapi saya minta ajar secara syariat kalau berkali-kali kalau ngelepas janazah di kampung kulonku tak warai tonggok-tonggok masalah syariat tak warai ingatan meski bener ini hadis sokhaih anggap saja kita hidup ini zia datan li fi kuli khairin itu do'ai rasulullah masyur itu Allahumat alil hayata zia datan li fi kuli khairin wal mawta rohatan li mingkuli syarin anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk sehingga mati kita pasti baik makanya benar orang ulama karena bajingan bergudal mati saya ini orangnya menangkap saya ini menangkap ayo menangkap saya ini saya ini saya ini saya ini ya saya baru mati serazino ramaling orang-orang orang-orang tidak saya orang-orang maling orang-orang berarti mati jadi saya itu saya saya ini orang-orang maling yang mati saya ini itu ada ilmu ini mereka mati itu rohatan mingkuli syarin akhir dari segala maksi maksi ya ya akhir dari segala fakir barang pokoknya jadi nabi itu mengajarkan kita itu ilmu itu simple ya anggap saja lah hidup itu misalnya kalau jenangan ngaji kulo anggap saja sama ngaji kulo itu bentuk tawadu aku ngalimlah tep ngaji tawadu kalau kita tawadu kalau aku kecelok ngalimlah kalau rembang suanreni kalau sama kalau aku aku ngalim gurumu suanreni mau suanreni itu sopan sopan kok sopan kalau ngaji ya sopan seanggap saja tidak sepertinya tidak sepertinya 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 haram sepertinya sepertinya jadi apa itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang alifeqih timbang manusia kalau boleh balik nyontok Allah ini luar biasa gampang kan kalau nabi isa kila nabi musa itu ada cerita di kitab almina nulkubro karangannya sintan imam saroni itu suatu saat ada pengumuman dari nabi isa kila nabi musa siapa hari ini yang bisa sodakoh kepada Allah maka pasti masuk surga karena hari ini pintu surga dibuka memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka tidak kayak hari-hari biasa termasuk hari-hari ini kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka ini masyur ada hadis inna li robbikum fi ayya midahrikum nafahatin ala fatata arrodhu li nafahati saya ulang lagi inna li robbikum fi ayya midahrikum nafahatin ala fatata arrodhu li nafahati setiap satu tahun dari tahun kalian itu ada nafahat nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu jadi gimana makanya ini bulan-bulan suci di idul qadda ya mulai idul qadda ke idul qadda itu hija muharram terus satu sejak kalau mulai idul qadda aku panik ngamal dan pemahaman masuk mulang sampai kita pesan surabaya kita juga seperti Jogja semacam-macam karena ada ayya midahrikum itu ada nafahat terutama bulan-bulan yang di ngentikan Allah minha arba'at dan apa terus nonton tiang itu randipopo 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 modeknya itu tukang surujul faros tukang hiasan pelan 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 he berapa daar melihat tehan melihat disalah musa saya masih pujian saya pembahaman sesuai pahami saya menurut Allah kalau kamu mau pergi bilang nanti saya siapkan sepatunya kalau kamu mau bilang nanti saya siapkan nanti Nabi Musa dicotos karena orang syariat ini jadi di mana Bunga saya mau jadi katus mu'i yang sesat ya sesat ini pengirahan itu kadang tapi pengirahan, makanya kita ini kan kalau ilmu khakyat tidak boleh jadi fakir, ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram, tidak boleh jadi apa syariat, tapi kalau Allah melegalkan untuk orang terbentuk, ya benar pengirahan pengirahan yang fa'alun apa ini kan memang masalah-masalah yang tidak akan selesai Allah tidak akan ditanya tapi mereka atau kita yang ditanya, nah Allah ya terserah tetap ya fa'alun Allah tapi saya men tak ceritanya bahwa nanti itu budu-budu kita yang sekarang kita alami, ini sebenarnya di alam budu nanti setelah sampean mati, baru di alam hakikat, nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarowunal jahim pas kita ilmal yakin pas kita wajar roh makanya kita beritahu Allah ya makanya kebingungan kanjin nabi kalau tidak kebingungan ngalim seperti ini, kalau tidak kebingungan roh kudri Allah ya seperti ini nah, caranya ini sering kita beritahu Allah ya seperti ini dan dikenal ayat-ayatnya Allah ya mulai saja mulai ngaji Allah ya seperti ini ayatnya Allah kita beritahu Allah ya kita beritahu Allah ya kita beritahu Allah ya itu beritahu Allah ya yang beritahu yang masih orang terbaik di dunia yang ingin beritahu tidak bisa tidak bisa misalnya saya bisa apa saja apa bisa pesulap-pesulap di Jakarta lah bisa melakukan apa saja mohon sampai nak hebat saya itu beritahu apa yang bisa beritahu tidak bisa makanya saya nanya ulama dulu kadang jorok-jorok Imam Zama'asari ini itu tiang muktazilah orangnya alim alamah mengarang kitab berjilid-jilid tapi ini muktazilah ini orangnya percaya bahwa ahli sunnah kalau Allah itu yang tidak ada akmal al-ibad cara ini orang itu tidak ada akmal al-ibad buktinya orang ingin mengatik ingin mengatik ingin mengatik kalau orang tidak bisa mengatik amal al-ibad lalu kisap gunanya apa berguna kisap kalau suaranya mereka disesuai sama al-ibad orang Allah berguna Allah sehingga itu kok biya berhasil ngomong terus suatu saat tahun ulama itu anak ayu saya ceritanya ditawak-tawak saya berhasil dirabih sama saya ini ini jorok ayu tenang tapi diwari bapaknya anak ayu baru sama saya masih ngumpuli orang lain orang lain enak pak ya enak kalau orang ingin mengatik apa iya iya kalau orang ingin mengatik kan sampai orang lain tidak bisa berhasil tidak bisa tidak bisa tidak bisa saya berhasil jadi ini ini al-ibad ini gara-gara bisa mengatik terus ini tobat jadi orang tobat mergurusan sek semenjak itu zaman syari mulai rodo ahli sunah terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf itu rodo صصط ndak Muhtasilah sorong... oh halusinah itu agar hubungan? jarak sakit orangnya karena lebih murah orangnya osób cuma masjataa kalian bologin? رik inilah itu di mencegah langsung mangkuk tuh atau bersedang Curso? hahaha nanti orang ayuh yang mandi lah, usah pasal ini kandangnya kandangnya orang ayuh kandangnya orang ayuh tuntas saya menarik saya menarik, saya mengajak umroh saya akan menarik saya sudah mengajak umroh, tidak nyawang keadaan karena ayuh itu juga kadang penting, tidak mengajak apa itu tidak mengajak elek itu yang berkoro ayat-ayat ayat ini, anggap selain saya iman saya mengerti, saya berdoa Allah timbang saya berdoa terus, saat saya berdoa, saat saya berdoa jahim, tapi kalau saya ingin mengajak umroh ayat ini, saya syukur Allah mengertikan kita mengertikan kita, langit bumi ayatku, saya turun ayatku saya boleh berdoa, waktu itu hukum Fadli, ayatku ini, ketika Imam Buzali saya berdoa, saya berdoa di Al-Qur'an kemudian, saya mengerti kemudian, kita berdoa kalau melakukan hal ini, kita mengerti tapi, kita berdoa kita mengerti Insya Allah Terlambat Pokoknya Bagaimana maknanya Kikudu dikesimpulan Alhamu Annafoha ala kulisein Kodir Koh kaki kodir doanya Ini Sebutin Ini Allah Allah Alhamdulillah Kusab asamawati Wa minal artih Mislah Ya tanda Zalul amru Binahun Lita alhamu Annafoha ala kulisein Kodiru Annafoha kutahat Adikulisein Ilma Allah Tidakit bukti Jumlah itu Ulusan Yang langit Bumi Benda 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 jadi orang cilai orang cilai jadi orang gede kere suga suga kere muacem macem urusan digaib bolak-balik dari pengirahan itu mau lita alamu supaya kamu tahu annafoha ala kulise'ing kodir memang Allah itu tidak sengguh sekadang anaknya kiai jadi kiai anaknya kiai rada di kiai enggak orang kiai jadi kiai debutan enggak rasido kiai jatuh enggak sengera anak kiai jadi kiai meneh dibredel meneh mau lak malik dunia mau lita alamu annafoha ala kulise'ing kodir yang profesor dokter jadi anak buah wong terima insinyur kadang insinyur anak buah wong tamat SD sembuh konon dunia bolak walik mau Allah itu mau kepengen kuei ku ngerti pancan Allah wa ala kulise'ing kodir jadi yatana zalu dati tumuran opo alamru benahuna urusan nangit bumi kabih digaib variasi digaib macem macem mau Allah kepengen kuei ku lita alamu annafoha ala kulise'ing kodir wa annafoha kod ahal tobi kulise'in ilmal aja sampai kita ngalami pas kuei roh pas kuei lebun rohko mergoro'ya terlambat terlambat lani alhaqmu takasiru kudubuk wajah wajah bin keiling bahaya nganti ngalami kalah lau ta'alamu anna ilmal yakin pas latarawunel jahim kulise'ing kuei moco ayat itu ya nangis lani kulise'ing kuei trawet sayat itu di gebut kadang kulise'ing kuei tersiksa kulise'ing kuei guman di tiang-tiang ngimami moco ayat kok bisa fasih itu kulise'ing kuei ngamak kulise'ing kuei muntah sakit mereka paham itu maka kulise'ing kuei gebut kulise'ing kuei makmum perkaraannya senak takoi pengiran hak orang lagi tafakur kok ruko namun diajak ruko lani kulise'ing kuei sholat piyabak lani kulise'ing kuei muntah sholat piyabak ini tuh mulai bakda isyak ngantas subuh maksa ayat ini tuh intu'adzibhum fa'innahum ibadu wa intaghfirullahum fa'innaka antal azizul hakim di bulan baleni mulai bakda isyak ngantas subuh seayat kan sangking usulnya kan mas kuei serang ngarah ngapain giebut gwebut muntah hatam aduh woy hasilnya gamprak paham ya jadi ini aku terangnya kena apa kone ayat wamin ayati wamin ayati ini caranya pengiran nyelamat matikan jenri muhammad sallallahu alaihi wasallam bingkwe kenal pengiran zaman yang dunia sampai kenal pas yang akhirat pas kenal pas latara wunal jahim pas kenal pas wayam lebun apa ngerok muntah kuei terus nge wamin ayatihi dan ikut setengah sangking ayat Allah antaku mautai yang mengaduk sama ulangit wal ardhulan bumi termasuk ayat Allah yang mengadukkan langit bumi ini bumi yang konek goni langit di amrihi sebab keputusannya Allah atau sebab kekuasaan Allah yang konek goni langit mati dan di amri yang kita lihat yang kita lihat yang berapa konek yang berapa konek yang kita lihat misalnya kan di amri terhentuk di amri yang kamu lihat ya meskipun itu harus ada tapi tidak ada sistem antariksa lupa yang berbohong pokoknya sementing itu orang kena didel semua ibadah mengkandungi anikani manggil sapa wa ta'alakum yang sirakabih da'awatan kelansa panggilan minal arti sangking bumi biayaan bukho gambari nyob sapa israfil, malikat israfil, visuri yang dalam sangka kalah trompet, pokoknya apa trompet, tidak trompet trompet kemerdekaan, orang tahu apa, sangka kalah semprong semprong, rasanya seru trompet saya ingin menggunakan kitab sarai ikhya, kitab itkhaf saya ingin menggunakan kitab ini saya ingin menggunakan logikannya karena apa, untuk menghancurkan langit bumi hanya butuh suara suara itu suara yang apa dasar atau sur, itu kan israfil ini trompet terus dunia ini apa hancur, itu teori ini dari beliau itu beliau pernah menggunakan simulasi gedung misalnya ditutup yang orang-orang apa jenisnya tukang musik-musik gak ngerti misalnya gedung ditutup, ngangguk-ngangguk disetel sound system yang sangat kuat ini kacanya kan sakit apa pecah, karena tertutup nah itu kenapa pakai suara, karena kalau misalnya bom itu kan padat kalau padat itu yang gak terjangkau, yang gak terjangkau tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau, ruang paling kecil pun tapi nak bom kan padat atau apa kan, kalau yang tertutup atau apa kan terjangkau jadi kekuatan suara ini luar biasa makanya isrofil untuk merusak dunia itu hanya butuh apa suara, makanya pakai apa pakai trompet terus kekuatan itu ada yang lama yang mikir ngantinya ya mereka udah tau gak ada yang BPKB loh jadi kurut kalau ini rapati seneng dihutang kalau ini aslinya rapati juga kadang-kadang yang pengen kayak umumnya kiai di bisnis, tapi tangan-tangan itu terus yang mikir ngaji itu apa, terus ditanggal barangan repot misalnya kiai bisnis terus ditanggal terus mulangnya terus kiai bisnis apa tanggal tapi gak rapati halnya gak apa-apa orang ditanggal ya orang mulang sudah ditanggal ya berdoa ya jadi ada ulama seng analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat suara karena ternyata itu termasuk paling efektif paling efektif sakit ngerusan dunia karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu gak kuat menerima suara yang peka itu pekat ya jadi memang ya sudah sudah didesain seperti itu jadi jadi apa ya ya sudah gitu makanya fisiknya dunia itu sudah didesain pengiran itu gak siap menerima suara ini makanya itu ini ini itu cukup pakai sangkakala biaya yang buka gembira menonton ini apa isrofil isrofil yang dalam apa sangkakala lilbaksi kerana terjadi ini tangi songko minal kuburi sangking kubur lilbaksi kerana tangi minal kuburi sangking kubur izan nalikane da'akum dakwah antum tersirokabe utakhrujunah matusirokabe minha sangking nopo jenik minha sangking kubur oleh tangi ahyaan halilurib kabeh pakurujuhu kumongkoti matusirokabe minta sangekubur bidak watin kalau mau panggilan itu yamin ayat itu setengah senging ayatnya Allah Ta'ala orang dunia jumlah miliatan oleh Nabi Adam mau dipanggil Israfil Pisan tangi kabeh itu bukti ayat kekuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada roh saya kalau ngaji ini benar kanji Nabi orang nak ngaji itu digampangin kalau saya sadar kan ngaji ayatnya pengeran kalau ngaji saya ini timbang sobat yang akhirat pas gue roh, pas gue melebu rokok, lumayan orang zaman yang biduan gue kenangan, ada yang dinyo apa? ada yang dinyo dinyo jadi saya akan ngaji sampai roh riyan gue sedih kalau zaman yang dinyo sampai roh jadi tadi ada bukti apa yang butuh kalau sertifikat yang ini orang di sertifikat pengeran orang pernah nanti benar ada pengeran mulanya ada faklam faklam anna hula faklam kalau roh ini apa roh ini saya juga sengben walau hulan itu tetap ke diri Allah Ta'ala walau hulan itu kagungannya Allah sarasan mantis sopawai visamawati kan ngelampir perolangit walardilan bumi Allah yang di langit bumi milkan kepemilikannya mulkan apa ini kerajaan ini wakul kanan penciptaan orangnya yang mau cemilkan berarti semua langit bumi itu milik Allah yang mau cemilkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah karena kiraah kita itu ada yang maliki yaumidin berarti raja yang maliki yaumidin berarti pemilik pemilik disebut raja ya karena pemilik ciri utama pemilik itu ya raja yang dimilih miliki samimawan wakul kanan penciptaan wakul kanan penciptaan wakul kanan keperbudakannya liyani Allah kagungannya Allah cik Allah sebagai malik cik Allah sebagai khalik cik mereka sebagai hamba Allah s.w.t kulun tak kabah lagu maring Allah kakun itu nah iku nurut kabah muti una iku nurut kabah nah ini nganggup ilmu hakikat nah cara Allah orang kafir ya nurut tapi nurutnya orang syariah bukti orang yang tua ya tua orang yang mati ya mati maksudnya orang ngerti kan kulun lahu kanitun orang yang doyau nurut aku maksudnya nurut mereka itu bisa nurut kek saya itu orang kafir mau mati atau orang nyatanya mati akhirnya nurut atau orang pengeran nurut maksudnya kulun lahu kanitun itu feel hakikat apa feel hakikat karena orang fasek yang gak ingin mati ya mati jadi maksudnya ada duduk dua orang fasek orang nurut pengeran orang kafir nurut pengeran dalam sudut pandang fakta tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pengeran tapi maksudnya nurut orang mati ya mati orang kena musibah ya kena musibah maksudnya 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 berkata maksudnya 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 tidak dukung maksudnya maksudnya ikhtiya tau'an awkar aku kudu nurut aku cik nurut api api cik nurut apk apk maksudnya kita kudu nurut pengeran kelapa nopo sadar maksudnya Allah yang tidak mencari penciptaan di nasib manusia semua itu menggunakan lalian yang mencari tidak lagi sampai mati mati atau yang dibanding penciptaan dibanding penciptaan biaya kita kubur ada materi ini zaman kita ada materi sekarang sudah ada materi harusnya Allah lebih imam, mampu tapi logika itu binalori kelaunin ngali ilama marim perkoro indalmu khotobi menurut pandangan wong sing dikitobi rupa-rupanya logika umumnya min anna i'adata se'i sangking sa'atunin balikno perkoro itu as halu luhih gampang miniktidaihi tinimbang ngawiti se'k wa'illah kolamuna ora dengan pandangan seperti itu fahumamu ngkotawi albatulan i'adah memulai dan mengembalikan indawa mungguya wa ta'ala itu sawa'un yukupodo, fissuhu lati'ng dalam gampang awo nggawe langit bumi sungurungono yung angkulafat kun, yukbar nakwe zancur dikembalikan, angkulafat kun ya kemba, kembali, sebetulnya bagi awo itu gak masalah, menciptakan maupun mengembalikan, sama-sama kun sudah selesai cuma umumnya kita, cara pandang kita nak mbalikno, luwe gam gampang, gimana ini apa mi'bin nadher ilama indal muho tobin min anna i'adata se'i azalu minib didai wala hulani ku kagungani awo sarasan al-mashalu utawi sifat al-a'ala yang kang luhur fisah mawati kain dalam bura-bura langit wal ardilan bumi ayo sifatul ulyat kesebutnya awo itu kang duwe sifat luhur kwayati sifat luhur itu anna hu la ilaha illawah lalu mereka mati terus kemana dijawab oleh ekstremis tadi ya hilang karena mereka mati ketika terima kasih terus jawabnya si sesarawi lalu kalau mereka ke neraka itu keinginan rasulullah apa keinginan kamu apakah pernah rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka ya enggak ya sudah kalau itu enggak keinginan rasulullah jangan lakukan itu kan satu ilmiah yang luar biasa rasulullah enggak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk makanya enggak usah mati pas itu ya bener MC tadi kalau mati milih tanggal dan milih tempat ya itu diantara pujian-pujian yang masjur tuh yang dulu sohabat ada yang muci rasulullah itu khulikta mubarra'un mingkuli aibin fakaan nama khulikta kama dasa jadi itu sebenarnya makalanya sohabat tapi yang untung Mustafa Atif karena dapat uang banyak dari nyanyi jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sohabat tapi yang untung Mustafa Atif mungkin yang untung juga pengundangnya karena ternyata abadi ya tapi itu makalah itu nah cerita Imam Sa'rawi tadi Sa'rawi Mutawali Mutawali Sa'rawi ya Mufasir itu saya punya kitabnya itu 27 jilid saya sebagai peneliti itu yang enggak tasdek-tasdek amat karena saya butuh adit ya butuh penguat itu dan penguat itu pulang saya bawa kesini ya ini saya baca terjemahnya dulu nanti saya baca Arabnya supaya dapat barokahnya Rasulullah SAW sebagai jami ul kalim Nabi pernah didatangi seorang bedwi bedwi itu Arofi orang kampung minta sama Nabi karena Nabi itu enggak orang kaya tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50 ribu atau 10 ribu si Arofi ini enggak terima dan enggak terima ngomong di depan umum ketika Rasulullah tanya apa saya sudah baik sama kamu kata si Arofi tadi tidak karena kamu pikir hanya ngasih saya segini sohabat hampir marah saja karena Nabi tersinggung gitu tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah 200 ribu atau 300 ribu kemudian apa ini cukup? ya cukup kamu sudah puas? ya puas baca saya ke Allah min ahlin wa ashirotin dikuci-kuci Nabi kemudian kata Rasulullah ayo kita keluar keluar nemuin halayak begini halayak begini kamu tadi mengkritik saya menghujat saya di depan umum maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum supaya clear akhirnya mau dia oke kita mau akhirnya muji-muji Pak Muhammad orang baik Muhammad orang baik bermawan setelah itu dia pulang hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi begini sabda Nabi begini kalau saja dia pas benci saya itu kok mati saya ulang lagi kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati maka dia mati sebagai min ahlin narkana berstatus pencaci mati Nabi akhirnya dia muji Nabi itu lewat di suap lewat dikasih uang lagi dikasih uang lagi lu itu sudah sah jadi sangking baiknya Allah Islam suapan itu juga sah itu kan muji Nabi itu karena di suap makanya ini penting sehingga dalam khazanah Islam itu memang agak aneh-aneh jadi di antara ceritanya dalam hukum-hukum Islam ada orang faseknya minta ampun tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau darah mati disaksikan orang dua apalagi kalau empat min ahlil jannah maka dia min ahlil jannah itu dia faseknya minta ampun nyewa orang nanti kalau saya mati bilang saya orang baik betul setelah dia mati bayar ini baik ini baik ini baik satu kampung gak ada yang percaya ini ini saksi bohong tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan lalu berarti jangan ngalah lo suap ya tidak tidak ngalah lo suap ngalah lo sodakoh karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sodakoh ya sodakoh terpaksa ini penting saya utarakan karena apa Allah itu menilai itu gak sama dengan pikiran kita makanya kubu sebelah itu terlalu ekstrem memaksa Allah berpikiran kayak dia satu karena kurang ngaji nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya ini penting saya utarakan ternyata orang yang nyiap tadi apa nilainya plus yaitu dia iman sama dawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau yang namanya saksi itu penting cuma dia mendapat cara itu lewat suap tapi kan iman iman kalau dawe nabi itu benar kalau ada saksinya pasti min ahlil terus dia nyari saksi harus dibayar ya dibayar sekarang sama sekarang saya mencatatnya di KPPS itu dimana-mana saksi pemilu itu dibayar gak? dibayar sah apa enggak? sah jadi kadang kebenaran itu harus harus dibayar ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu digaji supaya main dini club dibayar jadi orang maksiat lalu mungkin ada ustad gaji dia bayar dia supaya mondok gak tahu terus hanya apa terus dibayar apa enggak enggak tahu saya pertanyaannya ketika kamu bayar kemudian jadi santri itu kamu dosa nyuap apa dosa sodako membiayai proses kebenaran? sodako tapi kalau yang bayar untuk jadi pegenic club maka membiayai kemak maka pembiayaan ini penting secara fakta arahnya kemana? kehak apa kebatir? jika di Fatul Mu'en diterangkan misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusaha bangsa ya maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun dibat lilma karena kalau yang memimpin orang fasek kampung ini rusak kalau yang memimpin orang soleh kalau gak bayar juga gak jadi maka wajib bayar nah yang soleh bayar ini berstatus sodako tapi yang batil ini berstatus swak kenapa demikian? karena yang namanya rishwa atau ada yang baca rishwa adalah pembayaran untuk menghakkan barang batil dan membatilkan barang hak sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperbuat hak nah orang itu gak tahu yang ngajinya gak hatam-hatam itu taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar gak tapi gak pernah mikir lalu definisi rishwa atau rishwa itu apa ini bukan provokasi supaya semua calon feel apa bupati gubernur nyuap gak hanya nyuruh mereka sodako saja jadi kalau kalau gak jadi tapi sodako betul ya kalau gak jadi ya tapi ikhlas dari awal memang sodako soal germeng ya bawaan manusia gitu ya ya gak apa-apa ini penting saya utarakan makanya menurut saya saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepukung mbah saya itu karena alimnya meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan memang wali betul tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim yang dari kelaziman alim itu beliau wali jangan dibalik wali dulu baru alim karena dalam beliau orang lasem dan kaedah di lasem itu faqullu alimin wali wah wale saqullu walilah aliman jadi kalau kaedah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali tapi kalau wali gak mesti alim sehingga kalau menstatuskan alim itu keren kalau di Jawa Tengah status alim itu keren dan soal keramat yang kaitannya dengan Mbah Muni itu masjur itu dulu ketika Mbah Hamid santai-santai sama Pak Dita Ibu sama keluarga beliau mau istirahat kemudian yang datang Yememun Bah Muni zaman itu masih dipanggil sopopur ada Pak Tefur di situ kata Pak Dita Ibu saya kalau memanggil Pak D itu itu Gus Muni dan itu Mbah Hamid menghentikan rojulun alimun wali itu orang lelah yang alim yang wali jadi beliau muji Bah Muni juga alimun dulu rojulun alimun wali ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di lasem karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid juga lahirnya Mbah saya itu banyak-banyak sudah orang alim termasuk Kei Sidik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid Fakhriyah kemudian Kei Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi ya Mbah rois'am yang sekarang ada besirjan macam-macam itu semuanya juga keluarga lasem nah saya cerita keluarga ini penting bukan karena tafakhur atau tabahi bukan karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat Durya sehingga Allah menghentikan misalnya karena tanpa Durya itu tidak ada tradisi tidak ada kultur misalnya saya menjadi hafal Qur'an dulu Bapak saya itu tiap ya Mbah Hamid masih sugeng yang semakan di sini itu pasti Bapak saya namanya Ki Haji Nur Salih kadang diajak baca Qur'an di kamarnya Ki Hamid karena kalau Bapak saya itu mantu ponaan sama Mbah Hamid itu dulu Bapak saya memotivasi saya sepapal Qur'an itu begini ha, aku itu rapal Qur'an aku itu rapal Qur'an aku itu ke paten obor kau anak-am rapal itu alasan jadi kalau ada gus tidak alim itu mesti salah Bapaknya karena kalau Bapaknya bisa baca Wahab anaknya mau baca primbon itu malu tapi kalau Bapaknya sudah bacanya WA anaknya jadi primbon era cucu sudah dukun era cucu sudah kayak Dimas Kanjeng nanti itu pasti karena nggak ada rasa malunya tapi kalau Bapaknya alim baca Wahab misalnya juga kona'a anaknya juga itu figurnya terus cucunya juga gitu figurnya makanya disebut Durya Tembak Tuhan minta ini penting dulu Mbah Mun itu sering ijazah Isa itu persis ijazahnya Bapak ijazahnya Mbah Hamid kalau punya amplop dia dibedakan ini amplop dari tamu ini dari pejabat ini dari orang fakir sehingga penggunaannya juga sesuai itu tidak serampangan karena dianggap amanat kalau kita salah tasarup maka menjadi kisah kalau sekarang nggak salah dikumpulkan orang Bisa salam template terserah HP seri terbaru itu kan kasihan padahal ini salam template itu ibunya kerja di Malaysia mungkin gelantungan ngecat tembok di Malaysia hasil salam template itu dikugus tuku HP terbaru itu kan nggak imbang nah tuku tuku tas bayi kan sumbet ini bukan nyinder tapi ngamuk jadi ini penting karena semuanya itu ada kisahnya walatus alun na yoma izin anina karena tradisi ini harus kita teruskan ala qadril istitoh karena itu nanti yang mengawalnya kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok ini penting itu nggak ada santri sebarokah santri goblok makanya dulu Bah Mun, Bah Hamid, Ki Ki Alim itu kalau sama santri goblok ya nggak benci nggak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan sekolah unggulan itu kritik saya hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat kalau kamu punya santri apal Quran nanti hadiahnya umroh langlanya umroh santri pinter hadiahnya biasiswa tapi hubungannya sama negara itu mendapat sementara santri yang goblok hidup di beralaman Kalimantan karena di sana belum ada medjid bikin medjid sebagian hartanya dipakai medjid sebagian hartanya dipakai bangun medjid ini yang goblok pendiri medjid yang pintar pengajian di medjid dibisarohi uang kas medjid artinya begini kalau halalnya halal tapi kita mbak yoroh hikmahnya orang-orang goblok supaya kita tetap ngaji jadi semua ini ada gunanya subhanaka maaf jadi semuanya ada gunanya maka pagi santri-santri yang goblok tolong nanti saya difatihai karena saya ini pembelahan pembelahan anda yang ngomong biar saya karena saya terkenal santri pinter kalau yang ngomong sampai goblok kan nggak ada yang percaya oh pak dunia moda gobloknya yang ngomong harus saya saya itu niru Rasulullah SAW Nabi itu kalau ada santri serabakat pinter itu diwarisak surat itu cuma mulai itu pinter loh banyak itu ada sobat ngaji hanya diajari sudah kamu pulang sudah pinter karena betul sekarang coba dianganangan ada santri alim alamah mungkin bakasnya furu'iyah gimana hukumnya Jum'atan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam kemudian ada yang batal satu hukumnya gimana dia mikir furu'iyah sementara yang goblok dia di desa tertinggal nggak ada mecik bicaranya dia mecik ini bikin aslul ibadah yang sini sudah khilaf tentang yang nggak penuh nggak penuh jadi orang goblok kadang lebih keren akhirnya apa durianya yang goblok nanti jadi orang alim alamah menghali orang goblok karena pendirinya biasanya orang pati pinter itu itulah ada-ada bikin sesuatu itu siyah nah saya ini korban ilmu itu akhirnya santri saya banyak yang nggak jelas tapi ya santri mas santri itu macam-macam ada yang profesor ada yang doktor ada yang goblok ada yang baru tobat kemarin ada yang kino lagi seneng ahli sunawal jamaah macam-macam semuanya ngaji sama saya karena saya tetap perkiyakinan robbana ma'kholak ta'ada ini penting saya utarakan karena khazanah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung jawab pernah ada di hadis muslim ini cerita di suhaib muslim ini ada seseorang sedang sujud kemudian diinjek oleh orang fasek saya ulang lagi diinjek rokok banyak yang diinjek itu rokok banyak lehernya itu diinjek sama orang fasek kemudian siyang sujud tadi bersyukur demi Allah Allah tidak akan mengampuni kami itu Allah kemudian mewahyukan sama nabi di zamannya wahyunya adalah siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf sungguh orang itu saya maafkan dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua tak hapus karena Allah itu tidak boleh di statuskan sesuai keinginan kita kita sedang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh Allah tidak akan mengampuni mengampuni tidak itu wilayahnya Allah dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya kubu sebelah kan gitu tidak pernah kalau Allah disifati yakfir bagaimana Allah tidak tersinggung Allah selalu di statuskan yakfir itu kira-kira kalau Allah kan gini saya ini bisa yakfir kenapa status saya tinggal yakfir ini ngaji di mana khatam gak makanya resikonya ahli sunnah itu masyur itu Pak Hamid Pasurwan tamu macam-macam diterima ketika orang benci Gulgar itu ada tamu dari Gulgar juga diterima ketika orang tidak mau diberi hadiah oleh orang Gulgar Pak Hamid ya diterima bilang ke bapak mengaku kamu mau wainur duit tidak ada gunanya diri yang marahi rawan hisap itu kan kamu dapat uang tidak jelas kemudian kamu pakai pribadi kalau orang-orang soleh kan tidak pernah dipakai kan aman saja loh dihisap apa-apa hanya pralon kalau Islamnya Pak Hamid itu pralon datang diberikan orang lagi datang diberikan kalau kena kamu kan hisap kamu nyate makan warah gelegein itu uangnya gak jelas dipakai nyate gelegein ya mesti hisap kalau gak jelas jadi disodakok kan kalau ingin bebas apa hisap tapi kalau sering sodakok biasanya gak bebas dari miskin tapi kalau kamu wali kan tetap ya Pak Hamid itu masyur bisa kok tapi kan gak jadi miskin kamu gak terkenal sahok tapi miskin ini gak wali ini penting jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah Ta'ala itu hanya dengan status you admit tidak dengan status ya dan itu mereka harus ngaji lagi kurang apanya Rasulullah SAW Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena itu sama Wahsy siapa yang gak tahu Wahsy itu itu Kota lah Hamzah dan ketika Nabi Nyiwan Masyur Masyur Allah malah nurkan ayat ada pilihannya apa yang terjadi justru Allah mentobati Wahsy Mewaafkan Wahsy mentobati Wahsy ada sahabat yang dipuji Nabi Hamamatul Mahjid akhirnya Su'ul Khotimah kita tahu ceritanya siapa Sa'lab makanya kata Mbah Hamun sering cerita ke saya akhir banyak orang darani saya itu gak jelas kata Mbah Hamun karena saya sama siapa saja baik sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas kata beliau ulama paling jelas ya saya ini karena masih original tapi pakai bahasa Jawa karena tadi Mbah Idris bilang ada yang MA ya Mbah Madura asli tadi makanya saya termaksa bahasa Indonesia kata Mbah Hamun ulama paling jelas ya saya karena saya menyikapi siapa saja baik karena di hati saya hanya membaca lai salaka minal amri syai'un awyatuh ka'alihim awyatibah kenapa kamu nifanisi abu bisa saja nanti Mbah baik yang sedang baik bisa saja nanti Mbah kalau nasib seseorang gak jelas kenapa kamu sikapnya jelas ini orang-orang gak ngaji itu memaksa orang lain jelas ini kubu sebelah pasti salah ini pasti benar oh manusia kalau dipasti-pastikan gimana kita ini gak Nabi kalau Nabi maksum pasti benar kalau sampean apa maksum maksum besar jadi ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi bahwa itu wilayahnya Allah SWT ini penting saya utarakan jadi penting sekali jadi orang yang sedang fasek sekarang bisa saja nanti Toba yang sedang sekarang solek bisa saja nanti Mas Alam sehingga Rasulullah tetap mengajarkan yang mengajikan jadi kalau ngaji itu Hatam Hatam itu begini misalnya saya pernah ngaji Ikhya belajar Ikhya Hatam bahkan saya punya takriranya berdasar kitab Ithab sarannya Ikhya kalau ingin tahu sanatnya Sarah Ikhya ya misalnya Gus Idris ini oleh Idris ngaji Bah Hamid Pasurwan ngaji Bah Timyati bah Timyati ini ngaji sama kakaknya ke Mahfud Termas ke Mahfud ngaji sama abahnya ke Abdul ke Abdul ngaji sama abahnya ke Abdul Manan ke Abdul Manan ini mulazim terhadap Sayyid Murtadu apa Azzebidi jadi kalau Sandri Salafiyah ini ya kira-kira topkoh Sabiah karena Mbak Idris sadisya ya kira-kira sampai itu dari pengarah Kitab itu baru topkoh berapa Sabiah masih keren turun Pitu masih kaya lah lah kamu kok miskin turun ke Walu jadi nanti kalau masih keren itu sampai ngaji Kitab kalau Hatam saya ulang lagi kalau Hatam itu memang ada bab-bab dimana ulama itu harus tegas harus tafrik benal hakiwa benal batil oke itu bagus mana yang hak mana yang batil kita bedakan di bab itu bagus tapi kalau nanti kamu ngaji bab tawadu lihat di bidaya itu lidayah itu di semua Kitab Tasaww bab tawadu itu kalau melihat kamu orang kafir kamu melihat orang apa? kafir ini aso ma'a kufrih ini maksiat wajar dia kafir saya ini muslim kok maksiat maka dosa saya lebih buruk melihat orang tua mesti ada aksaru ibadatan ini lebih tua pasti ibadahnya lebih banyak nanti kalau melihat anak kecil pasti maksiatnya banyak saya jika terus evaluasi gitu sehingga gak pernah takat buruk misalnya disini saya ini kan gayanya keren duduk di atas samband dibawak gayanya kok hakikannya samband lebih sombong karena memerintahkan saya jadi panitianya itu makanya saya merasa tahu untuk saya jam sekun berdiri karena hakikat saya ini makmur di perintah panitia ini penyelenggara ini amir pemerintah kira-kira sombong mana? itu sekali saya gak memaafkan finar itu tapi insya Allah tak maafkan ya masih insya Allah ya masih insya Allah jadi ini penting jadi Mbok ya orang-orang yang ekstrim itu mikir keinginan Rasulullah SAW itu umatnya meninggal dalam keadaan baik makanya bener tadi notulen tadi kalau doa kalau ingin mandi itu memang harus ada jadatnya tapi yang asli loh ya jangan-jangan gaya-gaya ya asli betul yang gak khilap memang asli itu ada seorang wali doa di depan nabi itu begini Ya Allah saya harus jadi orang soleh Allah dia harus-haruskan itu kan gak soban ya Ya Allah saya ini harus jadi orang soleh kenapa? sekali saya soleh maka surah habibu yang seneng kekasihmu sekali saya fasek maka yang seneng musuhmu yaitu iblis tinggal jenengkan memilih mana nyenangkan kekasihmu apa nyenangkan musuhmu akhirnya ijaza gak manti itu ijaza gak manti ijaza gak manti ijaza gak manti ya Allah saya harus jadi orang soleh kalau saya jadi orang soleh surah habibu yang seneng kekasihmu kalau saya jadi orang fasek yang seneng musuhmu sehingga tinggal milih saja menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu kira-kira Allah seneng mana seneng menyenangkan bahwa itu doa paling mustahab tapi syaratnya harus anti bikolbin dan dari ijaza gak manti itu ijaza gak manti makanya ini gak saya ijaza kan nanti kalau kamu mengalami isek sendiri mengalami wujdi sendiri terus mengalami itu insya Allah makbul kita mau gaya-gaya non copy paste gak diterima itu jadi wali-wali dulu itu kalau berdoa itu sederhana tapi dari hati yang paling dan makanya Nabi Musa itu terkenal orang paling seenaknya sendiri itu Nabi Musa hubungannya dengan Allah tapi sama Allah dimaafkan karena orisinal gak bikin begini Rasulullah juga itu kalau sudah marah itu doanya cuma celakanya ditiru Nirawarisman dulu nabi itu ketika perang badar itu jelas kalah gak mungkin menang sudah jelas kalah nabi hanya 313 orang kafir 1000 dengan perlengkapan apa sudah sudah lengkap semua setelah perang dilihat itu jelas kalah seri awal ya memang kalah betul doanya Nabi apa Allahumma intuh lighadil isobah lam tukbat badal ya ampun kusti silahkan bikin kalah tapi rawno sing rohna tidak ada ibadah intuh lighadil isobah lam tukbat badal kalau engkau menghancurkan kelompok saya yang ingin jenengan sebagai Tuhan tidak ada yang menyembah lagi karena yang menyembah tinggal kelompok kita tapi yang menyembahkan nabi kalau kamu niru tidak bisa tidak bisa kamu doa ya Allah saya ini santri salafiah kalau saya bodoh menjadi presiden buruk terhadap alumni salafiah hahaha 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 gak apa-apa sekali kalian doa gitu hahaha tapi kata Allah lainnya masih banyak hahaha 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 tapi itu sarannya tadi harus ada al wujdi wasimah jadi makanya Imam Buzali punya kita beli wujdi wasimah karena ada masrob ada syarab jadi wali mengikuti para nabi itu ada masrob ada syarab sehingga perasaannya itu beda ini saya punya sekian contoh makanya tadi saya bilang di sini yang cerita nanti tak baca Arabnya ya tak bareng dengan jamil apa kalim jadi nabi menyontohkan gini ya hubungannya nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah ibarat orang punya unta atau sapi yang yang susah yang sarodat-sarodat itu berat kalau bahasa sini yang larat apa melayu terus orang-orang lain ingin membantu kubu sebelah ingin bantu tapi ketika mereka ingin bantu malah unta ini tambah lari karena asing semua selain pemiliknya ini kan bagi unta itu asing jadi mau dibantu ditangkep tambah lari karena ini orang asing semua ngajinya agak jelas asalnya agak jelas tapi mau ikut krumat islam ini asing semua akhirnya nabi kata nabi yang punya unta itu didatang kemudian ngambil rumput terus unta itu dipanggil kemudian unta itu ngikuti kata nabi ibarat saya seperti itu kalau saya yang memimpin islam saya yang meramat umat saya maka umat akan mudallah akan nurut tapi kalau yang rumat kalian malah islam menjadi kah kacau kenapa menjadi kacau karena tadi nyifati Allah saja salah orang islam-islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilah hanya karena manak iban dihukumi kafir sekarang inginnya nabi orang menjadi muslim apa kafir inginnya nabi orang menjadi muslim apa kafir muslim lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir iya jaruh wali musyrik nyekal patok musyrik katanya minta sama manjit padahal saya andakan jadi manjit itu dijaruhi sampean gak seneng gak senengnya karena ya kadang murid itu jaruhi gurunya kurang agak masa gurunya dibilang gini kata gurunya sholat makanya saya gak suka zaman ziara ke saya kecuali doanya ditasekan dulu ke saya makanya gak boleh ziara itu pada nabi bisa murtad kan coba itu baca di depan nabi murtad gak ya Allah kalau ini baik maka gini kalau buru masa nabi baiknya ingkana nah orang-orang yang menyerang kita itu gak ada zaman sohabat doa seperti itu ya mesti gak ada mana mungkin sohabat baca itu di depan nabi masa nabi didoain ya Allah kalau dia baik maka fasid maka kalau dia buruk ya gak mungkin nah mereka nyerang kita itu gak ada dalam sejarahnya sohabat ya sohabat kalau nahlili nabi mau didoain umah firlahu kan kenyak kanji nabi kenyak nabi ya mesti sahaja sohabat gak akan tahlilan yang kakbudet itu rasulullah bahkan diislahkan kakbudet saja salah entah kalau nabi nah kalau sampai harus ditahlili kalau gak yang rokok betul amalnya pas-pasan dosanya berkelanjutan kondak gimana punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain kamu sudah mati dipakai anak cucumu ini berkelanjutan gak dosanya berkelanjutan berseri-seri mereka kalau nyerang kita kan sohabat gak melakukan itu untuk nabi ya gak mungkin lah sohabat mendoakan itu pada nabi kan gak mungkin coba kalau kamu jadi mayit terus kamu gurunya terus ada murid kamu bilang Allahumma ingkana mosinat fasid fi isani wa ingkana mosihan fatta jauh mesti kalau kamu bisa bangun bangun ya Allah jangan meyakini saya soleh itu masih ingkana kalau guru saya soleh maka kalau guru saya buruk maka itu kan taklek namanya apa itu kan kurang ajar terus saya gak pernah doa gitu di depan mahamid fasolah gak pernah saya kalau doakan bangun ya gak pernah gitu Allahumma alih darujati filjam saya gak pernah ingkana-ingkana gak pernah karena andekan itu saya juga sama kok cuma kalau ada orang doa di bangun gitu ya karena orang lainnya tak biarin tapi saya ada bilang amin biarin aja sudah tapi kalau santri sarang gak usah lah doa ya apa ingkana-ingkana kok masak meyakini solehnya gurunya kok nunggu apa ini bukan ijazah ini marah ini sedikit ini pelurusan ini saya ulang lagi ngaji itu harus hatam pentingnya hatam tadi kalau di bab tafrik bin al-haqi wa bin al-batin akan-akan kubu sebelah ini benar karena tegas tapi kitab itu gak hanya bab itu juga ada bab tawadu di bab tawadu itu misalnya kita melihat orang kafir ini wajar maksyiat kan dia kafir masa saham mu'min mak siat dan ini kafir bisa saja nanti khusnul kha di masaya muslim bisa saja su'ul kha di masika tetap tawadu melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan minni melihat yang kecil aswar berarti aqallu maksyiatan minni sehingga melihatnya itu tawadu jadi kalau di bab tawadu semuanya orang itu mungkin dan disini rasulullah sallallahu wa'ali wasallam mengajarkan ketika malaikat jabal bilang Muhammad orang yang mendustakan kamu saya tungkepi gunung biar mati semua kata rasulullah saya berharap keluar dari tubuh mereka dari keturunan mereka orang-orang yang mu'min sudah karuan kafir saja nabi tidak berhenti berharap jangan-jangan nanti keturunannya mu'min dan itu betul kita tahu abu laha punya anak darroh itu mu'minah abu jahil punya anak ikrimah juga mu'min dulu walid bin muhiroh musuh besanya rasulullah punya anak khalid bin walid sekarang orang-orang yang ngabangan gak apal koran kadang anaknya apal koran lewat program ptp gitu ya kadang yang apal koran malah anaknya gak apal makanya kalau pas wisuda sampe bingung gurunya tuh sampe nangis kenapa nangis ini anaknya orang gak apal koran tak wisuda apal saya gurunya gak apal nah kenapa bisa jadi harfid karena guru sewaan kata itu banyak sih ini penting saya utarakan supaya ekstrimitas itu bergurung logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat agama itu ngikuti riwayat bukan sekedar akal saya punya contoh ketika kitab ihya menutup kitabnya yaitu imam wazali itu ada dua orang ini di akhir kitab rojak dan dipakai menutup kitab ihya sebagai rojaknya imam wazali ada dua orang di ahlinat dipanggil sama Allah ini sekaligus ijazah kali ini ijazah betul yang dipanggil di kesurga itu masih muqayyad dan di angka alil jahri masih muqayyad masih dibelenggu sama atribut neraka bersama Allah ditanya itu yang dikabarin rokok terus kata Allah ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasek itu lari semangat mau ke neraka ini ijazah semangat disuruh kembali ke neraka itu semangat lari Allah tanya Lurcung kenapa kamu semangat Ya Allah saya ini sudah kapok dulu ketika di dunia kamu perintah kau perintah saya tidak semangat maka kali ini jiran perintah saya semangat karena saya sudah kapok setiap kau perintah saya tidak lari semangat ke neraka nah barokahnya semangat masuk neraka ini kata Allah ya sudah kamu di surga saja maka ijazah nanti kalau ada pengumuman silahkan masuk neraka kamu harus lari sekencang-kencang karena itu perintah Allah apa yang ketika kita di dunia kalau di perintah males males-malesan kalau kamu di perintah sholat subuh jam akan males-malesan dan itu menjadi kita masuk sebagai kafara itu ya Allah karena ini perintah kau saya tidak males-malesan saya harus balik lari semangat Allah akhirnya harus dimaafkan panggil lagi sudah di surga saja barokahnya semangat masuk neraka nah ini ijazah ini ya diterima ya kok gak semangat yang kedua enggak sudah kamu kembali ke neraka pelengkahan gitu gak semangat Allah dilihat gak semangat kenapa kamu tolak-tolak ya Allah saya tidak pernah mengira ketika kau manggil saya ke surga kemudian kau kembalikan lagi ke neraka ya sudah di surga saja barokahnya khusus ya ini ijazah kamu milih dua itu milih yang mana terserah artinya apa logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu itu logika kamu kan tidak masuk tapi Allah ya fa'alu ini penting seputaraku nah tapi orang-orang ekstrim itu mau nyanyi fatih Allah hanya pecatatasi yu'addim yantakim jabar kok sifatnya Allah ta'ala itu 99 kenapa apa kamu hanya sahbuk jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap lagi salah sehingga setahu saya bahamun bahamid guru-guru kita habaib yang alim-alim itu melihat tamu macam-macam ya dilayani semua karena ini menghadapi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas tidak jelas kalau tidak jelas apa ya kita biasanya berharap karena afdalul ibadah itu inti dhurul farad kalau belum islam sekarang kita harapkan nanti kalau bapaknya tidak kita harapkan anaknya kalau anaknya belum kita harapkan cucu karena agama ini limangka nahir juwo awal yaumal agama ini bagi yang terus berpengharapan bukan bagi yang putus kemaluan 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 rasa malu dipermalukan ini itu lebih ringan nanti kita dipermalukan di masyar di depan umum misalnya contoh paling gampang tadi kemaluan 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 terhadap agama ini terus kemaluan kemaluan nanti dipermalukan di hari ini kiamat kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari ini kiamat kemaluan kemaluan dipermalukan di kemaluan yang dipermalukan yang dipermalukan dan dipermalukan kemaluan 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 yang kita lakukan lama puluhan tahun ikhlas tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar ketika lupa kamu terus kita ketun 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 karena mengamal dengan seseorang yang tidak bisa dibalas jasa berarti amal kamu itu dibatat karena itu orang-orang yang mau ngalim kecuali karena tadi tapi kadang masyarakat itu hampir semua orang ngalim itu tidak suka kenal santrinya bukan karena tidak mau bukan karena tadi sebetulnya ingin sebarang mulang ya harus mulang karena kalau kenal takutnya itu memanajemen atau mengatur-atur kok akhirnya tidak dituruti seakan-akan sehingga banyak orang orang alim yang milih cowok-cowok itu yang diterjir kenal-kenal yang tidak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas pen tidak selalu mengatur-ngatur kena ngatur-ngatur ujung-ujungnya khadun nafsi khadun nafsi bisa membatalkan amalnya dia mulangi itu tadi banyak masyur banyak orang alim yang tidak mau ditemui muridnya bahkan suvenasori itu masyur yang boleh soan saya harus yang gak pernah ngaji saya yang boleh ketemu saya yang tidak ada urusan ngaji dengan saya karena takutnya tadi karena takutnya tadi misalnya ada orang alim mengajar 10 tahun sama orang itu seorang itu jadi orang kaya-raya sukses kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti mundat-mundat untuk ulang kok gak loyal gitu ya itu jadi sebanyak ulama yang milih coba ketemu ketemu ya tapi ada saja ulama yang mengganggu syariat justru di dikumpul ada ikatan sampai alumni sampai macam-macam ya tapi itu istihadnya orang macam-macam yang jelas pastikan bahwa semua itu tidak harus nafsi tidak karena keinginan itu memang berat apa ya aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat berarti kan ada orang tidak ada perkumpulan grup alumni ngaji atau alumni apa saja asal gak nafsu gak apa-apa tapi kalau kira-kira itu itu nafsu ya gak usah diteruskan karena nanti takutnya barang yang kita lakukan misalnya kalau aku lakukan ini kan ngaji saya tentu suka gak kenal kalau menuruti karena itu lebih aman secara ikhlas tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya gak ada silaturahim gak ada penguatan agama Allah karena gak ada muasalah gak ada sambung menyambung itu kan setan itu kan di sisi muasalah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen kalau gak tersinggung itu juga setan tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri mungkin selamat ikhlas karena tidak apa ya tidak berharap dari mereka tapi resikonya ada beberapa santri kita yang gak pedeniai karena gak sambung dengan kiainya atau gak pedeniai karena gak kenal kiai indukannya karena takutnya hukum rahi soalnya ilmu pas-pasan itu kan repot dan itu harus dikelola secara ikhlas saya punya sekian santri yang yang di Papua dimana-mana kalau gak sambung saya gak berani takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia gak bisa menjawab ada orang-orang yang sebaiknya kita gak sambung karena tipikalnya memang gak suka sambung mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup kita kan gak pernah tahu-tahu ya kalau masalahnya putus ya putus tapi jangan putus hubungan hati tapi dia tipikalnya orang yang gak suka kumpul jawa ini isinan kan orang itu kan macam-macam yang penting semuanya jangan karena khasun khasun nafsi itu hilang-hilangnya makanya sorry mas karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru nah korek sahab as yang terkenal sayyid hamzah hamzah az-zayyid itu dia pernah ada orang soan ya hamzah saya ini punya utang banyak tolong bilang sama mukhib dinjinan yang kaya supaya mensahfati saya dihabis hamzah saya minta air putih sama santri saya saja gak pernah menyuruh santri saya supaya ngelayani saya saja saya gak pernah karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri dan itu menjadikan amal dunia itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se ekstrim itu ya tentu gak semua ulama seperti itu ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah itu kan istihatnya yang penting pastikan diri kamu tidak ada khadun nafsi itu itu semuanya motifnya itu nafsi itu jangan karena tadi kalau kamu terlalu tertutup terlalu terputus nanti gak ada kekuatan islam dalam hal silaturahim makanya dari mampu jali tidak semua ulama seperti hamzah azayyah tidak semua ulama seperti tapi juga kamu jangan terlalu manajemen karena kawabai umat teman menganggap aset maka rumpungan yang berlaku terus dihitung terus repot semuanya di aset semuanya di aset itu bahaya betul bukan bahaya pada dirinya dia tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama karena semuanya jadi materi jadi aset jadi gitu ya sudah kita mengikuti aturannya Allah dan Rasul ini cara pula paling gampang alami tidak ditegdir Allah kenal kenal ya sudah berhubung sementing diikhlas kamu memilih tidak kenal yang niat ikhlas milih kenal yang niatnya ikhlas sesuanya semua itu tidak hadun tidak hadun yang juga paling parah itu Sufyan Ashauri masyur sangking masyurnya sampai beliau tahu kecempelung sumur yang mengharap sumurnya mesti rapati jeruk sebetulnya kemudian dia gurunya Imam Shafi'i gurunya ulama-ulama top siapa yang tidak kenal Sufyan Ashauri setiap ada yang menolong kamu pernah ngaji saya ya pernah siapa sih yang kawasan sini yang tidak pernah ngaji semuanya mau ditolong mereka khawatir menolongnya mereka itu sebagai imbalan tahu ngaji akhirnya ada muridnya yang pintar yang tidak kurang ngajar tapi pintar saya lihat orang beduwi yang tidak tahu ngaji mereka ditolong semua itu akhirnya orang beduwi tidak diakali itu orang yang kecempelung sumur itu beduwi itu kamu ngaji saya kenal ngaji apa terus ditolong mereka berarti mereka ikhlas mereka mengerti tidak jadi kompensasi sampai segitunya itu paling ekstrim dalam bab itu itu tapi mereka keramat Hamzah Azhar termasuk korek sabah diantara korek sabah namanya Hamzah Azhar itu keramat kagian manajemen santrini itu itu tapi itu itu tetap lama lama itu jadi misalnya kagian ini di umrah terus anak buah santrini juga tapi tidak salah tentu ya sah saja karena santrini kurang ngajar juga yang terlalu berharap juga yang selamat yang selamat yang diri apa ini cara kena manfaat kemana ya tapi memang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kiai tidak mau bikin biru umrah kemudian yang bikin orang fasek atau orang lain kita ya ke dosan karena nyugahnya tapi ketika kuamu bikin terus sampai tomak yang santri-santrimu sendiri juga bisa fasek karena terlalu mau manajemen santri itu memang hidup juga gampang tapi yang jelas yang tidak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh tidak bikin alasannya juga ikhlas kemudian yang bikin fasek akhirnya komunitas ibadah umrah hanya dinikmati yang fasek karena mereka bisa bisnis secara baik tapi yang melakukan untuk orang soleh kan ya bagus karena yang wadahnya untuk orang soleh kemudian manfaat untuk pondok untuk umrah yang jelas tidak gampang lah ngelola kebaikan tidak gampang tapi semua itu dililmi harus ada ilmunya mungkin suatu saat tapi kayak biru umrah pertama yang umrah keceblok di pakistan pakistan di india atau teman dari singgapur orang komplain lagi terlantar ini komplain tapi terlantar ini masyarakat itu ada kalau ini pulau karimun pulau nyamuk kemudian orang lain kalau seperti ini penebusan dosa lagi ini Mekah tapi kalau gelap tidak bisa ada kalau pulau nyamuk itu setiap istifar cokoti nyamuk dosa hilang lalu kita hilang terus terus lagi ini paling peduli manajemen ngel ngaji itu tapi siapapun itu kanut umumnya ulama setahu saya guru-guru kita itu yang ada di warung yang ada di warung yang ada di warung yang ada di toko karena tadi yang santri berliannya yosake kiaimu tapi kalau terlalu berharap yosake santri itu kan tidak gampang memanajemen begitu juga umrah ya gitu haji ya gitu semuanya makanya rasulullah itu unik rasulullah itu di banyak hal suka kelihatan kelihatan gak apa-apa gak kenal sohabat karena ya mungkin nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri tapi kadang kelihatan tanya-tanya sohabat yang gak hadir ditanyakan yang gak kelihatan ditanyakan ada yang gak ditanyakan karena tadi tipikal orang itu macam-macam ada yang suka ditanya ada yang suka tidak gak Allah bikin watak manusia kan beda-beda ada yang orang suhan kiaimu malah ngelengelok kiaimu saking sumpahnya melengkir terus kalau tidak ditakai tidak ngomong malah bingung maksudnya aku piye sumpahnya melengkir nah ada yang sumpahnya saking ramai sampai ngomong seperti ini ragaduman ngomong saya tidak mau jangan semua semacam-macam semacam dunia malah ngelewong semua piye gini bukan biye dikandani maksudnya kita itu yang keselan aku mau jauh menginginkan berapa yang benar sebabnya saya menjel tidak malakil mauti saking sisi malakatul mauti ayak kutu yang mengalami sopawang huing wong ayak bida dikesejubuk sopawang ruhaku yak bida dikesejubuk sopawang malakul mauti ruhaku ing nyawani wong halakau yang tingkah anani wong vipop latin yang dalam lali lali anilahi ta'ala sehingga wa ta'ala berkatan kelahan dadaan fujatan dikesejubuk dadaan minwiri takut dumi sabab ilmuti saking tanpa sebab pemulaan kematian kita selalu takut ujuk-ujuk malakul mauti jubuk nyawa kita dalam keadaan lupa wa ta'ala nanti mati lorok sehingga ada hikmai supaya bisa siap tapi terus lorok dunia muntik gungobat terus mati aduh sih gak sopan gak sopan lorok nganti dunia entik lagi mati seorang yang berbakat aduh berbakat tapi nanti lorok anak mati mati anak mati akhirnya dunia sik saki anak milu lorok 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 nanti dadaan barang tetap mati seorang pulau itu kurang beretika namun saki anak saki anak saki anak aja gimana maksudnya saki kan anak anak jadi nanti di dunia kusti nak bade penjalan pejaya mungkong ini siap mati ya nganggudunya sakadar dadaan tetap mati sampai orang tuanya bingung anaknya bingung anaknya bingung bujumu bingung tidak tetap mati jubulanya dendam dendam daripada marisi anak mendingan tak kode waj gak sopan ini rasatah lili yang berada kebujuk ini ini kebujuk ayat ini merasa nyaman kamu setiap punya dunia itu merasa nyaman dengan dunia itu sehingga kalau dunia itu gak ada kamu tersiksa itu itu seperti mana waktunya orang suka di duit saya ngopi orang suka di tabungan 1 juta orang juta gak nyaman akhirnya kita nyamannya dengan materi jadi di rumah itu orang mayamnya gak jimat sehingga ada ATM HP itu gak nyaman sehingga ini rumah jimatnya tetap rumah tapi ada ATM atau HP balik aduh seripet ya semua macam-macam ya tapi kita tetap belajar secara ilmu apa belajar secara ilmu kalau Jakarta nyaman-nyaman sebabnya terlantar turun ini tidak dihubungan WA dengan Jakarta orang nyaman mereka ingin nyaman Jakarta saya ini yang 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 terlalu di tempat tempat itu biasa di terminal Surabaya di Bicara di tempat 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 yang itu berada juga tetap kembali keadaan selalu dimana di akhirat adalah Selanjutnya yang mau dihormati orang yang mau dicucup orang tapi kalau tadi kalau kamu nggak suka dicucup orang nggak suka dihormati itu juga buruk juga kalau berlebihan karena kamu nggak ingin umat punya adab punya etika kalau kamu ingin umat punya etika juga berlebihan karena jangan-jangan itu nafsu kamu ingin dihormati mati nggak gampang ngelola itu semua nggak saya juga nggak suka orang sufi yang berlebihan nggak suka dihormati nggak bisa calami template nggak suka dikhawatirnya nanti mendidik umat tidak punya etika tidak punya aturan tahu hak-haknya guru tapi kalau kamu itu berharap itu berlebihan jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati maka kita harus seimbang kita juga suka umat itu sopan karena itu menjadi umat berperadaban kalau berperadaban maka lebih mudah menjaga Islam tapi kalau kamu itu kamu manfaatkan sebagai bagian jatah nafsu kamu itu itu pasti kamu disalahkan Allah juga karena tradisi umat menghormati kamu manage supaya menguntungkan diri kamu itu nafsu makanya itu ngelola itu nggak gampang tapi kalau kamu suka aku nggak senang dihormati orang kemudian orang nggak punya etika itu juga disalahkan Allah karena menciptakan umat tanpa apa etika ya sudah emang makanya itu hebatnya Nabi Nabi itu kadang dihormati dukoh tapi kadang ada orang nggak hormati ya dukoh karena nggak nggak mesyur kan Nabi kalau beliau liwat kok sohabet terdiri beliau ngerti kan kamu jangan memperlakukan saya kayak raja-raja aja biasa saja nggak usah berlebihan tapi ketika ada orang nggak punya etika Nabi juga dukoh karena Nabi diutus liutamimah makarimal akhlak tapi semua itu nggak ada nafsu nggak ada nafsu itu hebatnya Nabi Muhammad SAW semua itu ditata sekarang ini kita di santri medit itu orang senang mereka itu didian yang nggak baik tapi misalnya kalau berharap santri kulomo dengan makna ngekei kue itu ya babnya ditomak kenapa babnya ditomak tapi kalau membiarkan santri medit kamu nggak tarbiah medit adalah sifat yang dibenci Rasulullah dan kamu membiarkan orang itu medit ya itu kita harus punya tadi ilmu lagi-lagi yang bisa mengelola itu semua ilmu dikatakan keluarga orang harus kamu rumah kamu harus punya ketakutan juga sama anak-anak kita sama keluarga kita ayas takhila ingin tahu jadi sibuk semua orang biasa mau ngurus keluarga misalnya kalau ada anak waih perainan jauh perainan bujo belum nyumbuk urusin terus terus kapan kehilangan pengeran tapi misalnya kita ratau ngurusin belas malah itu udah anggap problem nah itu kan kita harus bisa ngelola itu misalnya kita jadi kiai anak ratau bujak liburan nanti pasti dianggap gara-gara bapak mulang saya nggak pernah dijak hiburan akhirnya anak trauma jadi kiai maka reputasi kiai itu ratau huburan liburan tapi kalau kamu selalu liburan ngajim kapan jadi kiai itu kan nggak gampang ngelola itu tapi kalau ngaji terus sampe anak merabuk jalan-jalan nanti lama-lama anak kamu cara berdua ngaji itu problem nah ini kudus seimbang seimbang mesti anak-anak dulanan itu ruti hai bujumu nanti juga ngetromulih bosan baikku itu ruti aku lagi mangkel itu ruti dan mulai orang-orang ketemu anak-anaknya cerewet juga kembali hehehe jadi sekarang ini orang-orang di mertua cerewet karena bujumu merah kerasan di rumah susah loh di mertua apian karena kadang anaknya lebih nyaman dengan ibunya dibang sama suaminya jadi anak-anak santri tahu kok kalau di mertua apian itu enak tau ternyata jawabnya, enak guys kok bisa dia ini bisa apian, kancaknya bisa apian tapi orang tuanya mertuanya lebih apian sehingga anaknya tetap nyaman di rumah dibangin dengan ibunya akhirnya dia bilang ya Allah, mertua aku mau nge-rapian hehehehe ternyata baru kayak rapian itu anak itu nyaman di bujunya karena di rumah lebih ganas kayaknya nanti di mertua apian apa rapian aja banyak mertua apian maksudnya terus bujumu nyaman di rumah di rumah bisa di suarapan di uang jalan semua aja maksudnya 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 minggat tapi anak orang tuanya itu cerwet juga maksudnya 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 karena alhamdulillah ini cerita di rumah terus kedua itu di rumah ini ini kisah nyata dia itu tahu mantu tunggal itu sesuai di rumah tuanya padahal bujanya itu di rumah mereka tahu karena peng selain di rumah tidak mereka semuanya di hubungan baik sama mereka sedang mereka semuanya tidak tidak berusaha untuk mereka mereka merikas mereka mereka mengerti yang Mikael tidak berkenanmu, tapi sering tidak mengikuti Tidak ada yang ada di dunia Dia yang pertama ada di dunia Sebagai-bagai itu Adik Ayu, adik IP ini saya dirapi yang suka Tamat ini Mertuanya itu seorang yang memantuknya Mertuanya saya mengajaknya untuk memperoleh Akhirnya Mertuanya saya Tidak ada di antara Kadang ada masalah itu kita tidak pernah mengira Dia mau pas mantu tunggal tidak dirival Terus ada mantu pendak Berdatang Prospek Jadi tidak semua kebaikan mendatangkan berkah Terus ada di rumah Tapi itu terus menyenes Terus ada di masalah Terus ada di masalah Tidak ada di masalah Mertuanya saya tidak berpikir Mertuanya saya tidak berpikir Kalau saya pulang Saya tidak berpikir Saya tidak berpikir Saya tidak berpikir Yang jelas keluarga itu jangan menyibukkan kamu Yang fikirlah sangat mengandalkan Allah Ta'ala Saya berpikir Dan ini Dan saya melihat Saya tidak berpikir 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 orang yang melakukan 6 hal ini dia sudah tidak perlu mencari cara masuk surga dan tidak perlu mencari cara menghindar dari neraka artinya dia sudah memenuhi kualifikasi untuk masuk surga jadi kalau kamu melakukan 6 hal ini berarti untuk kunci untuk masuk surga mereka semua terkunci awal makanya ini hebatnya ibnu khajar ala sekolah ini yang saya ceritakan semuanya misteri sukridani Allah misteri, suhtuah misteri ada 6 hal yang tidak ada di sini harus mencari suarga kalau tidak laku ini merokok ketutup jadi pas merokok lewat itu merokok ditutup suarga dibuka suarga dibuka suarga 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 terus baru ayat-ayat tentang kita ayat tentang kita ya wakul wasrobu wakul wasrobu misalnya terus tahlil wakul wasrobu terus pusing ngaji tahunan gak ada perkembangan habis gue rame-rame gue rame-rame apa pernah ada kumpulan orang untuk ngaji setan setruk paham mulai setanetangin ah tenangnya rafaham waduh seripat jadi aku udah ngerti jadi ayat ayatnya Quran spesial tapi setelah disini ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadillah dan mafdullah sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena kita buah wakul tapi tapi aku mau ngerti itu ada ayat yang dipuji sumber langit ayat kur saya punya ayat yang bahkan dokumen itu terambil dari kansil arsi dan gak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya itu itu nabi begitu bangkas semenang nabi mau ayat kur sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya semua umatnya dilatih ayat kur dan itu memang spesial coba saya kalau baca ayat kur saya kalau mau tidur itu mesti dibaca ayat kur maksudnya benda tahlilannya ngorder apa 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 mau pengirahan benda apa anak-anak tahlil dikritik ya keliru yang dikritik tapi rati kritik ya perlu dikritik yang pengirannya butuh berkat saya tahu tahlilannya nanti harus ada orang undang ada orang pengirahan ada orang pengirahan undang maksudnya benda tetap kritik dunia itu benda seimbang saya balik balik ketemu orang yang kritik tahlil saya itu kira kenapa orang itu suka tahlilannya terus ada berkat itu dalilnya ini yang kuningу hanya ada yang berkata yang khasut adalah yang berkata kalau kakak nabi perasa tukang nyu'al itu ada orang ya tidak ada ya sepada saat itu'S menengah itu itu sebenarnya ketemu pengirahan sebenarnya ketemu pengirahan cocok ya seperti yang benda ini yang jelas untuk tukang tahlil dia tahu di pengirahan dia tahu saya kalau saya sudah turun sepada untuk untuk tapi misalnya kudangan, orang kudangan belas ditakui pengewiran, diudang tanggung kudang tanggung, kudang tanggung, bergabung di bid'ah, misalnya, tapi nekani togo, ya perintai kan, jeng ya sudah, nggak cocokannya, nggak usah debat saja, nggak cocokannya, tapi nggak cocokannya, aku nggak ketemu, orang yang menyebabkan masyarakat, aku selalu suaraku, nggak ketemu, aku ketemu suaraku nggak cocokan jadi aku aku mikir ya, jadi ayat itu dipelai ulama, perkaraannya ayat itu itu spesial, aku literally iPhone kita ketemu, ayat itu sudah luar biasa Allah itu Allah itu la ilaha illah walhayu alhayu dass yang urid yang gampang berbeda dengan Allah dengan Nabi Isa dengan berhulu dengan semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan kita gampang ini tahu mengidolakan Isa seperti apa tapi akhirnya kecewaan dianggap pengirat karena nyata ini cara mereka pun Isa mati di salib atau cara Islam Isa itu diangkat di itu objek apapun hebatnya Isa diangkat diposisikan di langit di kerennya apa jadi ini di itu objek berarti yang keren adalah subjeknya yaitu oboswana terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan ketakutan pengiran mati kuwi nak kuwi mati kan gak punya akibat apa seringinnya tetap baik-baik sistem falak galaksi baik-baik saja sistem alam baik-baik saja kalau yang mati kuwi bayangnya kalau yang mati pengiran maka ketakutan seorang mu'min punya Tuhan yang mati kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan yang aman Alhayyu yang selalu hidup kemudian disipati lagi Alqayyum apa artinya hidup kalau bergantung orang lain bergantung makhluk lain itu gak keren karena bergantung itu gak keren Alqayyum yang Allah itu yang berdiri sendiri itu kan terus sepenuh kalau mau cari kursi sepenuh bergantung ini kalau mau ayat kursi aku orang moca itu kasih hati kasih hati yang mbahmu apa itu apa itu bergantung bakat wali itu kek selesai bergantung di materi ini kasih hati apa yang mau ayat kursi kasih hati yang mbahmu cimt ya seneng maksudnya aku tapi mau ketingin teman-teman juga kalau ada yang ada cimt kalau ada yang ada cimt kalau ada yang ada kemungkinan itu sepura pengeran sepura pengeran itu apa-apa kemungkinan itu sepura pengeran jadi Allah Allah ilaha ilaha kemudian setelah hidup itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur terus disifatilah dan God yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur akhirnya kita ini nyaman punya Tuhan yang spesial yaitu hidup dan berdiri sendiri tidak ngantuk, tidak tidur terus seperti ini dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan itu keren kita ini butuh air, butuh apa saja dan itu milik Allah coba kalau milik manusia yang ada di rumah sakit itu oksigen itu larangkan padahal aku tidak ada di rumah oksigen dimana-mana gak tahu jadi kita senang alam raya milik Allah kita senang karena alam ini milik zat yang gak butuh alam raya sehingga kita yang pakai Allah bikin air, Allah gak butuh minum Allah bikin pari, padi, gak butuh makan dia bikin semuanya untuk kita padahal itu kita ada ikut pun pun yang akhirnya sepenuhnya ada pengirian, tapi apa saja yang saya ingin saya tidak akan menangguk, yang saya ingin mengangguk saya ingin mengangguk kita-kita ini coba aku raya rokok, saya menggunakan apa raya rokok ya gunanya pekerjaan saya menyerap tenaga apa ya, saya ingin mengangguk saya ingin mengangguk sementing saya rokok paham ga rokok, rokok, rokok caranya meneratkan saya jadi pedung-gerak lah sementing biar apa-apa sama sebagai itu sama ada yang pinter kuyang sama yang itu saya ingin mengangguk acara resepsi di keluarga sarang, keluarga itu dan juga saya ingin mengangguk Habib Umar ada orang kiai rokok, ini cerita-cerita anak-anak, ada kiai rokok mengharapnya dokter Pak Yei kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? gampang, saya bawa korek kiai maksudnya kalau mau rokok terus nanti mati kiai ini yang ngerti maksudnya dokter tenang dok, saya masih bawa korek maksudnya kalau rokok mati tidak ada jumat jadi tidak sambung saya sering membaca bahayanya rokok saya baca itu setelah membaca, saya berhenti membaca wangan pikirannya itu setelah membaca bahaya rokok berhenti saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok setelah saya tahu berhenti tidak pacar bisa menikmati yang terre negara menurutere kalau khawatir saya, umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat bukan senang papanya, umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat itu saja, ya tentu ada kaya-kaya yang milihnya tidak kaya, orang tidak kaya, ya bagus sementing itu ikhlas, sementing itu ikhlas saya sering baca bahayanya orang rokok, setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti saya sering baca bahayanya orang miskin, setelah tahu bahayanya, berhenti merasakan kemiskinan, ya tentu saya tahu bahayanya neraka, setelah tahu bahayanya neraka, maka saya berhenti ya terus disebut lahu mafiz sama wa diwa mafil arti, terus kita nyaman kaya apa kalau alam raya ini milik cino, milik singkak, milik non muslim, atau milik orang islam sekalipun mesti apa-apa itu tukung, repot tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman mergawa edzat yang super lomo, super dermawan, super semuanya akhirnya nyaman, kemudian bisa turun kalau kita ngerumah jayat kursi, raya bisa turun kalau kita mau coleh sana, tidak bisa lahu mafiz sama wa diwa ma terus, menggaladiyya syawain tahu ilah biizni ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat punya otoritas apa saja, nunggu izini Allah subhanahu ayat yang spesial kemudian ukiyai-kiyai punya cara supaya umat itu hafal dibikinlah metode tahlil, moco bareng-bareng tapi kemudian, ya sudah, nasibnya kurang baik nasibnya kurang baik ada yang mitahkan, ada yang setengah-setengah ngakirnya, yang moco ada di sini rapaham, baik ngantuk, bantuk berkat mulai ya sudah, ya terus dan sebabnya bila tiga-bila yang benar takok ya provokator yang jelas, wateh moco iku terus jadi Allah bersaahat yang macam, orang boleh berkat tapi nak moco, tahu tahil hati ini apa tahu tahil hati, benda apa tapi punya pengirahan itu nak ngantuk ya apa, bisa tunggalkan tahu ini halhamdulillah, kenapa nak bermangan alhamdulillah, sikah ini bermangan puca, corak, 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 corak orang, seorang berukat, ini jatuh, kisah elok jatuh, kisah elok, jadi dan, masih, orang khususnya, ya ini berukat bahkan, kisah elok, mkuh suak elok yang bodyk, karak, 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 karak selalu ma'fih samawadi wa ma'fih al-arlosi man' comida, alladiy ah syu-wa'indahu ilah Dan Allah tahu apa yang di depan kita Di belakang kita Terus kita lagi-lagi nyaman Kayak apa misalnya kita yang lemah ini Tidak dalam pengawasan Tuhan Kalau misalnya anak cili Anak itu tidak nyaman Kalau ketika main tidak didelok uang tuanya Karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai Dan butuh setiap saat pada orang tuanya Untuk memantu menggapai itu Jadi anak masih senang dulangan Sukanya diperhatikan Nah kita ini senang sekali Untuk main yang dunia ini pengiran Diperhatikan Allah Ta'ala Karena Allah selalu tahu kita Jadi terus nyaman Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman Karena kan di Nabi Ura Sari Setelah itu ayat kursi Dan saya dalam banyak hal niru itu Nabi Ura Sari Setelah itu ayat surat khasar Nah aku jajah itu Surat khasar ini Yang diakhiri Sudi Kalau anzalna hadal qur'ana Ala jabalillah ra'aytahu khasya'am Itu tapi Waalaikum ngarab Saba halillahi ma'fis samawati wa ma'fil ardi wa huwal azizul hakim Terus Wa alladhi Akhrujan ladhina kafaru min ahli kitabim Ya bener Saba halillahi ma'fis samawati wa ma'fil ardi Terus Saat rusih Terus Wa alladhi akhrujan ladhina kafaru min ahli kitabim Min diarihim ni awalil hashr Wa dhanantum ayakhruju wa dhanu annahum ma'ni'atum khusunuhum min ahli kitabim dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar bahwa kita ini selalu objek punya ilmu ya dikasih punya rezeki ya dikasih punya apa saja di sehingga status kita makhluk statusnya Allah statusnya Allah itu memberi statusnya kita hanya penerima bahkan termasuk bab ilmu bab ilmu itu tahunnya kita hanya diberi dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi sehingga kita tahu keren dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya sampai itu tidak pasrah tidak menghormat sering sampai menghormat listrikumahmu kadang tidak boleh pedat itu Allah menghormat sering mulai dikawai menghanti saya tidak tahu mati tidak tahu bayar PLN itu kalau tidak ada 0 kemas tidak tahu rusak setahun kalau jamin itu tidak bisa Allah tidak akan sering jadi ini mulai Nabi Adam nanti saya tidak tahu bayar saya tidak tahu berpikir bahwa itu saya tidak tahu berpikir seperti orang tua sering ini misalnya error kemudian pengirian mengumum lalu saya selesai pulang pulang lagi ditutup repot lama saya tidak tahu berpikir saya tidak tahu saya tidak tahu orang tua yang berpikir orang tua orang tua dikir orang tua orang tua orang tua orang tua mau bengkel lora tau mereka mau.. rapakat mali itu tekeus sinalillah, ini kita berdoa ini juga tidak berdoa ABB berdoa, apapun yang berpandun kita berpandun, bukan berdoa kita berdoa, kita berdoa, aku berdoa karena, kan saya bila, şey ngalor ngatih, usia sedati, baharu itu paham mula, orang paham mula saya tidak tahu kalau ibu joribar saya mengajikan saya ingin menerangkan apa, setelah rekamannya saya tidak tahu tapi aku lebih senang, tiba-tiba saya menyimpul saya malah tidak keliru kembali kalau ini aslinya paling racon, ngaji di menyimpul saya saya tidak bisa menyimpul saya terus tapi dilarang saya tidak senang, tapi didukung mesti keliru, saya menyimpul saya keliru saya mesti tidak menyimpul saya saya tidak menyimpul saya saya tidak mengikir saya ini adalah PLN diurus listrik dari Indonesia yang dibagi-bagi per wilayah Jogja-Jogja ini saya tidak pernah membantuk saya tidak mengejar ini saya tidak pernah mengikuti saya tidak pernah menyimpul saya saya tidak pernah menjaga saya saya tidak pernah mengejar ini saya tidak pernah mengejar ini udah mau bujulah laudan selalih sekarang itu segampang itu ngatur dunia itu segampang itu paham ya? jadi enak lah, pokoknya murid itu enak pokoknya kapal ada pengeran itu enak wala yaudu hibru hukumah wahuwal aliladintus turo semuanya seluruh taktilem setengah dunia baik-baik saja sopan dengan banyak pengeran kalau mau cengone kok ngantai nih? kundangan, kok ngantai wali gue ngerapal ayat kursi terus ngeritik oh rapal buit aja apal lo sih, sudah ada di buit alas ngerapal ayat kursi apal? enggak kayak apal lo sih, terus lagi ngeritik aja jadi mereka... kalau misalnya kita tahu itu benar mereka orang tahlilandah ya mocon mereka bingung, ada pijen di belundi, ada orang jelas ya, ayat kursi nah tentu ayat yang seperti ini kan enggak mungkin kualitasnya setingkat nyonsewu ayat wakulu wasyrobu makanya banyak ulama sama dulu yang ini, ikan, kitab-kitab tetap ada ayat yang spesial ada ayat yang spesial tapi tentu enggak sekelasnya jangan kamu katakan atas-bawah nanti suul adab ya kalah muwoh tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan awwoh sen sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagaimana siya misalnya wakulu wasyrobu tentu kualitas fadoilnya beda tapi jangan katakan kelasmen jangan karena kurang sopan dengan kalah muwoh tapi tetap be beda makanya nabi ngentikan ayat ini apa loco nak betul woco dimana-mana woco Nabi begitu bangga dengan ayat kursi akhirnya kena bakul ditulis ditulis paham woh ditulis 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 barukai ditulis kaya khikmah yang akhirnya dipasang di ruang tamu akhirnya kata orang istan berapa istan barukai ayat kursi semangat berpikir positif woh wah berarti sisi di umat istan bukti ada ayat kursi saya beberapa kali diselamatkan ayat kursi saya tidak ada perjalanan marung itu kadang yang merasa nyaman mereka ada warungnya ada ayat wah berarti islami lah orang khawatir ada daging cahaya tetap menolong ya ini jujur saya tetap asobial karena perjalanan yang tidak jelas seluruh hidup dari daerah kalau marung ada ayat kursi paling tidak kan orang ini punya etika kira-kira orang bakal jualan daging babi lah misalnya ya tetap bantu lah tetap diinggungan sholat secara jalan itu sendiri misalnya sholat bura yang sudah seudahnya bisa anggap aja mau masuk masang ayat kursi kok ya sih gitu kan lumayan ada perangkat akhirnya bakulah payu ayat kursi ini yang di rumah ya payu promosinya itu islami yang belanja ya nyaman terus padahal ya lah ayat kursi ini yang enak semua gue tinggung ya tapi enggak lah enak niat yang ada ya tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri sendiri saya sudah senang dengan ayat kursi ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sem jadi saya bayangkan agar lebih turunnya senang senangnya Agustinak Kulau Turu itu langit bumi gak masalah bayangkanak pengirahan yang Tuhan sistem itu makanya syaratnya jadi Tuhan padahal kita menyaksikan Nabi Isa Turu beberapa yang dituhankan selain Allah Turu ngantuk bayangkan misalnya kalau misalnya pas dungo yang buat dungani Turu makanya kan kacau makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta La takhuluhu sinatualan Allah ratau ngantuk diwabatan hati akhirnya sewenang kita sewenang banget bayangkan dengan sifat-sifat seperti itu akhirnya radhitu billahi nabok rabba wabil islami dinah al-islamu siji islam al-qur'an dan qur'an wa muhammadun rasulullah wa yambaliran saya kesulana ke dikitab anakul yang mengucap kita fikul yaumin radhitu billahi nabok rabba wabil islami dinah radhitu ridha insun billahi klanow robban sebagai pengiran aku ridha senang banget Allah yang di pengiran kalau mau pengiran ya Allah ya kacau nanti pengiran terus turu terus ngantok ramangan lemes pusing apapun hebatnya nabi islam misalnya pengiran pusing kadang pasare dungani tenang boleh pasare ribet tapi kita di pengiran singlatak khuduhu sinatu wabil islami dinan wabil muhammadin sallallahu wa alihi wa sallam wa rasulan wa nabiyan wabil qur'an yang hukman wa imah dan kita ridha qur'an sebagai panduan hukum dan jadi imam imam panu terus nikmat mau islam qur'an muhammadur rasulullah wal afiyatul dan sehat di faul makarih dikeseorang kaya 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 radi duit lah kan gagah orang yang penjara jajal kaya penjara lorok abe baru kaya radi penjara masih dirokok salar ngalor ngidul ambik nasok ikul ibad kaya kaya kenalan kaya 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 seram gak penting gak cifaham gak penting sementing tambah kena amit 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 wasitruh dan ketutup sangkau celo esatruh luyuk berna amit 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 padahal ya kurang aja karakaruan lalai rapatikona kenapa rapatikonangan? karena ini sejenis jadi saling menutupi alhamdulillah saling walghina lan semuge anin termasuk nikmat itu orang gak tergantung orang lah di umur dunia yang dalam urusan dunia tapi urusan akhirat beragama bergantung guru jadi semuge songkomenuso terbebas itu maknanya urusan dunia urusan akhirat kita butuh sanad sanad kita ilah rasulillah beragama berpikir sendiri agama itu riwayat mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri kudungan kesanad kalau orang filsafat yang oknum saya gak perlu sholat Allah kan gak butuh ibadah kita ngapain kita sholat yang ngerti Allah butuh kita saja kebanggaanmu kita yang butuh mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita sholat kalau Allah ingin kita butuh kita bergantung karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya kita gak kita tahu Allah gak butuh kita kita tahu kenapa kita sholat karena kita butuh butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita sholat Allah ingin kita butuh sholat berarti kita sholat Allah ingin apa kita ingin Allah ingin apa apa ini zaman kita bergantung Allah ya baik-baik saja jadi itu masalah tapi bagi Allah bagi kamu sendiri tidak ada masalah harusnya jadi non-rokoh jadi orang itu boleh gak butuh orang lain tapi di umurid dunia nah harus sen-akhirat kalau gak butuh sanat agama ini ilmu kamu harus punya sanat keluarga saya terutama yang bahamun terus ya sederhana dari keluarga saya keluarga guru kita gurunya guru kita sampai cara ini bernafas kita waj ilmu maafiquli nafasin adadah amillahi waif daafiquli nafasin wanapadir kita semua nafas kita imam shafi'i kalau anak kalau cililah tak akan ngapa lebat karena jangan kira imam shafi'i terus kalau aku mau belajar pakai mam shafi'i tidak apa turun aku apal beberapa sairnya imam shafi'i makanya saya tak apa semuanya jadi beliau tidak apa saya kalbibi rahmati kawahum madhu unusi fisir riwal iqlani wal fisir riwal jahri wal iqlani wal gholasi terus-terusan ini wamatakallabtu minnaumi wafisi nanti illa wa zikru kabinan nafsi wa nafasi jadi wamatakallabtu lan oramolak mali ingsun orang jawa itu apa orang ngeturu raiso iso apa jenis gelibakan ini imam shafi'i maksudnya ini gelibakan ini gak kue seripet santri apa ini yang rote islam ini apa resah imam shafi'i jadi wamatakallabtu lan oratau mulak mali ingsun maksudnya cara bahasa kasar itu gelibakan vinaumi ingdalam turu ingsun wafisi nati lan ngantuk ingsun illa wa zikruka kecuali ileng tenjenengan ubenan nafsi antarani jiwaku wan nafasi lan nafasku jadi wamatakallabtu vinaumi wafisi nati illa wa zikruka benan nafsi wan nafasi jadi ulama di sebuah itu beliau tidak bikin siir tidak bikin nadiman spontan itu muji Allah maksudnya orang semadab-madab shafi'i kayak kue wafisi rote islam gelibakan marirong mangan akhirnya muangan warak kerokokan lega terus mengwarak turu ya Allah karim ya dur ya jadi misalnya raso turu bikinan pertama mari kurang mangan mangan warak kerokokan salar semua tur muharak wah karim setan minhawal kanan kiri setan pada ulama di apeturu wudhu mojotas besi barik wangan angan pengiraan robban nama kholak tahada wadilah terus bismikawah ma'khya bismikamu terus bismikawah dujambi bismikar Allah kumar bersama wadis sabi war bar ar sil azim robbuna robbukul syek val khabdi wan wadilah dunga turu kira ngarapal dunga kuyakin kira 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 dunga turu kira yang terkenal dunga turu dunga ngaji bismikawah bismikawah ma'khya bismikawah kira ada yang berkata kira tahu doa ngaji enggak tahu pak ustad dong bismikawah bismikawah ya sakit pak ustad itu doa tidur karena kalau ngaji jari raki dunga turu ngaji itu bodoh maksudnya itu dunga turu ngaji bodoh cipu tidak ngaji turun karena ngaji bismikawah 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 terus ngaji Faslon harus tidak mencintai Serebat Rame-rame Juta-rame Walaafiatulah Nafiatulah Tifatulah Tentu Sifat dasar orang mu'min Asyad Misalnya orang asyad itu Tentu asyad itu Orang mu'min itu sangat senang Seperti kalau orang mu'min Asyad itu sementing ada yang senang Ada yang senang Dengan kadar yang Kelasam Kalau orang mu'min Asyad itu Sangat senang Kalau orang mu'ayat kursi Tidak ada yang paham Kalau mu'ayat kursi tidak tahlil Aku senang Saya mengkritik itu senang Saya mengkritik itu Orang mu'ayat kursi Jadi orang mu'ayat kursi Tidak ada yang mengkritik Orang mu'ayat kursi Ini yang mengkritik Saya melihat kursi Saya mengkritik ini Aku mencintai Susah Kursi Apa yang saya mengkritik ini Afdullahal Tawath ala Asad Di Makhlukat ini Ini yang terkendirian 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 Ini mengkritik ini Ini yang terkendirian karena ini modelnya permanen, bagian tahlil ya tahlil terus, bagian dunga ya jadi sehingga kiai dunga kok digeser jadi mimpin tahlil itu ya gagap oke loh, kiai ngalim kalau mimpin tahlil itu mikir umurnya wah datang dari daerah kiai ngalim kalau mimpin tahlil terus mimpin tahlil wah ini sempurna ini sempurna sempurna tahlil kiai ngapel jadi rapal, urutan itu rapal itu kan butuh keahlian gitu repot kalau begini tahlil lorok apa ini? aku lihat tahlil kiai ngapel, lebih singkat aku ngomong dikono yang lebih ahli itu tahlil kacaman itu tahlil dunga kiai ngapel tahlil kiai, tahlil kiai itu kan tahlil aduh masyarakat repot bareng diumumnya bmc tahlil dipimpin kiai ngapel tahlil kiai ngapel tahlil kiai ngapel wah, tahlil aduh 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 ini aduh aduh yang berkat dibahagimu lah hahaha mulai ada yang mengkritik aku ke band-band band balance ya band seimbang cuma kalau ada yang mengkritik ya kudu ngergani lah umat dilatih kenal pengiraannya lewat kalimah karena itu cara ya coba gak bisa kenal ya benda dahlil api turun ya diwocok jadi jadi tapi waktu itu ngarep bujumu dikongko jampi-jampi benda ranyo al belonjo jadi waktu itu aneh kamar jadi waktu itu ngarep bujumu pas audubillah setanir rojim hahaha bujumu riwat memang aku setan hahaha karena pergurut sama enak 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh